Dia sungguh beruntung. Wang Feng dan yang lainnya memandang Zhao Hong yang arogan dan merasa sangat tidak seimbang. Mereka benar-benar tidak menduga hal ini. Seseorang yang memiliki mata yang melihat segalanya sebenarnya begitu lemah sehingga dia bahkan tidak berani menerima tantangan Zhao Hong. Betapa membosankannya. Pemilik Ol Seing Ai hanya memiliki kemampuan sebatas ini. Zhao Hong menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan sementara sudut mulut mereka terus berkedut. Mengesampingkan semua hal lainnya, Zhao Hong sungguh lebih baik daripada orang lain dalam hal bersikap tangguh. Melihat kejadian itu, Sang Maharishi pun tersenyum tipis. Meskipun tindakan Zhao Hong agak tercelah, tetap saja cukup menyenangkan melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya menderita. Namun, pada saat ini, Mu Qing mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Meskipun aku tidak cukup kuat, aku tetap ingin mencoba. Bagaimanapun, dia adalah anak ajaib dari gunung tertinggi. Aku masih harus memberinya sedikit muka. Saudara-saudara, tidakkah kalian setuju? Ya. Serigala bermata putih yang gila. Li Feng mengangguk. Apa? Tubuh Zhao Hong menegang saat dia perlahan berbalik untuk melihat Mu Qing. Kelopak mata Sang Bijak Agung pun berkedut. Mungkinkah pemilik Ol Seing Ai benar-benar berpura-pura lemah? Wang Feng dan yang lainnya menantikannya. Mu Qing berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan menatap Zhao Hong. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya harap saudara Zhao bisa bersikap lunak pada saya. Zhao Hong mengerutkan kening. Apakah orang ini sungguh-sungguh lemah atau dia berpura-pura lemah? Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Saya akan memulainya. Mu Qing terkekeh. Mendengar ini, Zhao Hong segera menjadi waspada. Berikan padaku senjata ilahi dominator. Mu Qing mengirim pesan ke Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia memikirkan sesuatu dengan tenang. Dentang. Diiringi suara keras, pedang panjang berwarna merah menyala segera muncul di depan Mu Qing. Ketajamannya yang mengerikan langsung menutupi seluruh gunung tertinggi. Itu benar. Itu adalah pedang ajaib blaze. Setelah bertahun-tahun, meskipun pedang sihir api belum sepenuhnya dipulihkan, namun pemulihannya hampir sepenuhnya. Dalam kondisinya saat ini, jika dia bertarung melawan senjata ilahi berdaulat dengan level yang sama, dia pasti akan sedikit lebih lemah. Namun, akan mudah baginya untuk menghancurkan niat tertinggi. Bagaimanapun, pedang sihir Raging Flames merupakan senjata dominator tingkat menengah. Namun, Qin Fei Yang memiliki sejumlah senjata ilahi berdaulat, tetapi mengapa dia mengeluarkan pedang iblis api mengamuk yang belum sepenuhnya diperbaiki ini? Sebenarnya, dia ingin membiarkan Mu Qing menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya di Gunung Agung dan menyebarkan namanya ke seluruh kerajaan ilahi. Ini. Sementara itu. Raut wajah yang mulia membeku. Sebagai seorang ahli yang telah memahami kehendak Jalan Agung, dia bahkan pernah melihat senjata ilahi dominator kelas tinggi sebelumnya. Tentu saja, dia dapat mengenali bahwa pedang sihir api mengamuk adalah senjata ilahi dominator kelas menengah. Lebih-lebih lagi. Di bawah pengaturan yang disengaja oleh Qin Fei Yang, pedang sihir api mengamuk langsung muncul di depan Mu Qing. Dan selama bertahun-tahun, pedang ajaib api mengamuk telah memperbaiki tubuhnya di tanah asal dan tidak pernah muncul di dunia. Oleh karena itu, tidak seorang pun di kerajaan ilahi tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki senjata ilahi penguasa kelas menengah. Mereka juga tidak tahu bahwa pedang ajaib api mengamuk itu milik Qin Fei Yang. Jadi ketika mereka melihat pedang sihir api mengamuk muncul di depan Mu Qing, mereka tentu saja berpikir bahwa Mu Qing adalah pemilik pedang sihir api mengamuk. Hal ini sangat mengejutkan yang mulia. Karena bahkan di kerajaan ilahi, senjata ilahi dominator kelas menengah sangatlah langka. Siapapun yang memiliki senjata ilahi dominator tingkat menengah pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Bukan hanya yang mulia agung, bahkan para tertinggi ras manusia dan sembilan tertinggi lainnya yang diam-diam menonton juga terkejut. Kalau orang-orang besar saja seperti ini, maka tidak perlu menyebut orang lain di Gunung Supreme. Baik Wang Feng dan para jenius lainnya, maupun para penegak hukum gunung tertinggi, mereka semua terkejut. Terutama Zhao Hong. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia benar-benar memiliki senjata ilahi dominator tingkat menengah. Lelucon macam apa ini? Saya datang. Mu Qing menyeringai pada Zhao Hong, meraih pedang ajaib api mengamuk, dan menyerang Zhao Hong dengan ketajaman yang menggetarkan bumi. Kamu tidak tahu malu. Zhao Hong menggigil, lalu langsung meraung sambil berbalik dan berlari. Tidak tahu malu. Aku rasa tidak disebutkan kalau aku tidak bisa menggunakan senjata ilahi dominator. Wajah Mu Qing dipenuhi dengan ejekan. Dengan suara berdenting, pedang ajaib api mengamuk terlepas dari tangannya dan berubah menjadi sambaran petir. Pedang itu langsung mengejar Zhao Hong yang sedang melarikan diri. Diiringi teriakan, lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di perut bagian bawah Zhao Hong. Aura pedang-pedang sihir api mengamuk berubah menjadi pedang naga dan menembus perut bagian bawah Zhao Hong, menyebabkan darah mengalir keluar. Karena cadangan energinya telah hancur, tidak ada gunanya sekuat apapun dia. Itu saja. Mata Mu Qing dipenuhi dengan penghinaan saat dia melangkah maju dan menendang. Zhao Hong melolong kesakitan saat dia menghantam pegunungan di bawahnya seperti meteorit berlumuran darah. Tapi itu belum berakhir. Mu Qing meraih pedang ajaib api mengamuk dan melangkah ke tanah, menghentakkan kakinya ke arah kepala Zhao Hong. Kepala Zhao Hong langsung hancur, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Mengasihani. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat. Sang Supremasi Agung segera tersadar dan berteriak. Mu Qing tidak menghiraukannya. Pedang sihir api mengamuk di tangannya melonjak keluar dan menebas ke arah jiwa ilahi Zhao Hong. Tidak. Zhao Hong berteriak ketakutan. Sang Supremasi Agung pun segera bergegas turun untuk menghentikannya. Namun pada saat yang sama. Qin Fei yang maju selangkah dan berdiri di depan yang mulia. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Sang Supremasi Agung dengan marah. Ketika Zhao Hong menantangku, dia tidak mengatakan apapun tentang berhenti. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Si gila, si serigala bermata putih, dan Li Feng saling berpandangan dengan senyum main-main di wajah mereka. Karena dia berani menantang mereka, dia harus membayar harganya. Mendengar ini. Wajah Sang Supremasi Agung menjadi gelap. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis, Jika yang mulia yakin kamu bisa mengalahkanku, kamu pasti bisa melakukannya. Sementara mereka berbincang, pedang ajaib Raging Flames telah tiba. Keagungan Agung, selamatkan aku. Zhao Hong meraung putus asa. Momen berikutnya. Jiwa ilahinya hancur dalam kehampaan, meninggalkan mayat tanpa kepala yang berlumuran darah. Anda. Melihat kejadian ini, Sang Supremasi Agung menjadi sangat marah. Namun Qin Fei yang dan yang lainnya tidak peduli sama sekali, dengan senyum tipis di wajah mereka. Inilah penangkalan kekuatan. Jika sebelumnya, Qin Fei yang belum memahami makna hakiki hukum hidup dan mati, dan belum memahami kehendak dao surgawi. Menghadapi kekuatan seperti Supremasi Agung, dia hanya bisa bersikap hati-hati. Tapi sekarang. Jadi kenapa jika Anda seorang Supremasi Agung? Jadi bagaimana jika Anda adalah Supremasi manusia? Kalau kau berani bertindak gegabuh, aku bunuh kau. Keajaiban Gunung Supreme. Mu Qing menyekan oda darah di pedang ajaib api mengamuk dan terkekeh, kau biasa saja. Saat suaranya meredah, dia melangkah ke langit dan menatap seluruh Gunung Agung. Keajaiban mana lagi yang ingin menantangku? Suaranya tidak keras, tetapi mengguncang seluruh Gunung Supreme. Tidak ada seorang pun murid yang berani bersuara, mata mereka penuh ketakutan. Bahkan Wang Feng dan anak ajaib lainnya tidak berani bersuara. Kau sudah bertindak terlalu jauh dengan membunuh keajaiban Gunung Supreme kita. Tuan Tertinggi, mohon keluarkan senjata ilahi berdaulat Gunung Tertinggi kami. Teriakan marah berbagai Supremasi terdengar dari segala arah di Gunung Agung. Qin Fei yang melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum tipis, Rekan-rekan Supremasi, kalian semua begitu haus darah. Kalian adalah orang-orang yang pertama kali membunuh anak ajaib Gunung Supreme kami, dan sekarang kalian mengatakan bahwa kami adalah pembunuh. Berbagai Supremasi menjadi marah. Apa yang bisa kita lakukan? Zhao Hong yang memintanya. Tentu saja, jika kamu bersikeras menyerang, kami tidak akan menghentikanmu. Namun, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Berpikirlah dua kali sebelum bertindak. Bagaimanapun, Gunung Agung adalah tanah suci umat manusia. Jika kau tidak berhati-hati, kau mungkin akan diratakan dengan tanah oleh kami. Itu akan menjadi dosa besar. Orang bila itu mencibir. Tanpa senjata ilahi berdaulat dari kerajaan ilahi, mereka tidaklah begitu takut. Jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu kapan saja. Berbagai Supremasi menjadi marah. Saran seperti apa, ini jelas merupakan ancaman nyata bagi mereka. Sebagai seorang manusia yang mulia, Anda hanya pandai berbicara. Mu King tersenyum meremehkan dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan bangga, ingat namaku, pemilik mata yang melihat segalanya, Mu King. Mu King. Semua orang bergumam. Tanpa diragukan lagi, nama ini akan terpatri dalam benak setiap orang di Mount Supreme. Supremasi Agung, bawa mereka ke sini. Pada saat ini, suara Supremasi manusia terdengar. Ya, para Supremasi Agung menekan niat membunuhnya dan menatapkin Feiyang dan yang lainnya, tolong. Sekelompok orang itu segera mengikuti Supremasi Agung dan terbang lebih jauh ke dalam gunung di bawah tatapan semua orang. Adapun pedang sihir api. Sekali lagi ia dikirim ke tanah asal untuk memperbaiki tubuhnya. Mu King. Mata yang melihat segalanya. Kelompok orang ini benar-benar menakutkan. Setelah memasuki gunung tertinggi kita, mereka tidak menahan diri sama sekali. Sebaliknya, mereka membunuh Zao Hong di hadapan para Supremasi dan Sepuluh Supremasi. Zao Hong adalah seorang jenius sejati yang telah menguasai dua misteri utama. Bahkan para Supremasi memujinya dan mengatakan bahwa masa depannya tidak terbatas. Aku tidak menyangka dia akan mati di tangan orang-orang ini. Begitu Qin Feiyang dan yang lainnya pergi, tempat itu langsung meledak. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Feng dan yang lainnya saling memandang. Ada juga ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka. Meskipun mereka dengan sengaja memprovokasi Zao Hong, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu King akan langsung membunuhnya. Karena menurut mereka, tidak peduli seberapa beraninya Qin Feiyang dan yang lainnya, mereka seharusnya menahan diri setelah datang ke gunung tertinggi. Namun pada akhirnya, hasilnya benar-benar berbeda. Sekalipun para Supremasi Agung hadir, mereka tak dapat menghentikan niat membunuh kelompok orang ini. Di kedalaman, sebuah gunung setinggi 10 ribu kaki berdiri di antara gunung-gunung seperti seorang raja. Di puncak gunung, ada sebuah aula kuno yang tampak sangat sederhana. Di depan aula, ada sebuah alun-alun. Pada saat ini, para Supremasi Agung memimpin Qin Feiyang dan yang lainnya ke alun-alun. Tidak ada seorang pun di sekitar, tetapi ada aura yang datang dari aula. Itu adalah aura dari Supremasi Manusia. Datang! Suara Supremasi Manusia terdengar di aula. Qin Feiyang dan yang lainnya saling berpandangan dan mengikuti di belakang Supremasi Agung. Aula itu juga sangat sederhana. Mustahil untuk mengatakan bahwa ini adalah tempat tinggal Supremasi Manusia. Pada saat ini, para Supremasi Manusia duduk sendirian di sisi aula dengan meja teh di hadapan mereka. Tehnya sudah diseduh. Aroma teh memenuhi seluruh aula. Qin Feiyang mencium aroma teh dan matanya langsung berbinar. Ini adalah aroma teh dewa. Para Supremasi Manusia mengangkat kepalanya dan menatap Supremasi Agung sambil tersenyum. Kalian keluar dulu dan tutup pintunya. Aku ingin berbicara dengan mereka berdua. Bagaimana kamu bisa? Para Supremasi Agung buru-buru berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Seseorang harus tahu. Qin Feiyang saat ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh seorang Supremasi. Tidak apa-apa. Supremasi Manusia Tersenyum. 4082 Baiklah. Supremasi Agung mengangguk, membungkuk, lalu mundur ke aula utama, lalu menutup pintu. Silakan duduk. Supremasi Ras Manusia memandang Qin Feiyang dan keempat lainnya lalu menunjuk ke bangku kayu di samping meja teh. Mereka berlima pun duduk. Qin Feiyang dan Supremasi Ras Manusia duduk berhadapan. Frenzy, Serigala bermata putih, Li Feng, dan Mu Qing duduk di kedua sisi Qin Feiyang. Terkadang, ada misteri tersembunyi di kursi yang mereka duduki. Jika di waktu lain, atau saat teman-teman berkumpul, mereka bisa duduk sesuka hati tanpa aturan apapun. Namun saat ini, harus ada hirarki. Tentu saja. Hirarki di sini tidak mewakili perbedaan status. Dengan kata lain. Qin Feiyang duduk di tengah, menghadap Supremasi Ras Manusia, tetapi itu tidak berarti bahwa dia lebih unggul dari Frenzy dan yang lainnya. Karena bagi Qin Feiyang dan yang lainnya, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya Anda, mereka semua adalah teman dan mitra, dan status mereka sama. Dan pada saat ini, apa yang disebut hirarki sebenarnya mewakili kandidat untuk bernegosiasi dengan Supremasi Ras Manusia. Di antara kelima orang itu, Qin Feiyang lebih teliti, sehingga Qin Feiyang adalah pemimpin untuk bernegosiasi dengan Supremasi Ras Manusia. Dan negosiator utama harus berhadapan langsung dengan pihak lain untuk menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Tentu saja. Frenzy, White Eye Wolf, Mu Qing, dan Li Feng tidak mudah untuk dihadapi, dan mereka jelas memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. Namun, baik dulu maupun sekarang, selama Qin Feiyang hadir, mereka tidak mau repot-repot membuang-buang energi dan memberikan wewenang penuh kepada Qin Feiyang untuk menanganinya. Kalian semua benar-benar mengesankan, memberi kami kekuatan begitu kalian datang ke Gunung Suprem. Pemimpin tertinggi Ras Manusia menggelengkan kepalanya sambil menuangkan lima cangkir teh dan mendorongnya di depan Qin Feiyang dan yang lainnya. Serigala bermata putih menatap cangkir teh itu dengan jijik, lalu mengeluarkan kendi anggur ilahi yang tak tertandingi dan berkata kepada Frenzy dan yang lainnya, apakah kalian menginginkannya? Iya. Ketiganya mengangguk. Serigala bermata putih mengeluarkan tiga orang lainnya dan melemparkannya kepada mereka. Kemudian, mereka berempat mulai minum dengan santai. Mereka bahkan tidak melirik teh suci di cangkir teh, yang membuat para manusia tertinggi merasa agak canggung. Namun, ketika dia melihat Qin Feiyang mengambil cangkir teh dan mencicipinya dengan ekspresi berpengalaman, dia merasa jauh lebih baik. Akhirnya, ada seseorang yang tahu apa yang baik untuk mereka. Tetapi dia tidak tahu. Bukannya White Eye Wolf dan yang lainnya tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Melainkan mereka sama sekali tidak tertarik pada teh. Tidak buruk. Qin Feiyang mengangguk puas. Teh dewa semacam ini menyegarkan dan menyegarkan, membuat orang merasa seolah-olah berdiri di bawah angin laut yang sejuk, meninggalkan rasa yang nikmat. Sepertinya adikku benar-benar pencinta teh. Sang maha pencipta umat manusia terkekeh. Dia mengira Qin Feiyang berpura-pura. Saya tidak punya hobi lain. Saya hanya suka ini. Qin Feiyang tersenyum tipis. Setelah mencicipinya sebentar, dia berkata, Senior, kali ini bukan kami yang sengaja ingin pamer. Murid-murid gunung tertinggi Anda yang terlalu buta. Memang Zhao Hong yang pertama kali memprovokasi kita. Tapi, kau membunuhnya begitu saja. Bagaimana gunung tertinggi kita akan menghadapi dunia di masa depan? Sang manusia tertinggi menggeleng dan mendesah. Anda tentu harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Ini adalah aturannya. Kata Qin Feiyang. Lalu bagaimana dengan tindakanmu di kerajaan ilahi? Menjara urat nadi roh dan urat nadi kristal dari 51 kota, membobol pulau dewata, dan merusak vitalitas ras dewata. Bukankah ini sebuah kesalahan? Para manusia tertinggi bertanya. Jika kerajaan ilahi tidak menyerang alam awan langit, apakah hal-hal seperti ini masih akan terjadi? Inilah yang disebut karma. Kerajaan ilahi melakukan kejahatan keji di alam awan langit. Alam awan langit kita datang untuk menagi utang. Apakah ini sebuah kesalahan? Qin Feiyang terkekeh. Keempatnya saling berpandangan. Bau mesiu sudah tercium. Anak muda, lidahmu benar-benar licin. Para manusia tertinggi tersenyum pahit. Tidak-tidak-tidak. Apa yang dikatakan junior ini adalah kebenaran. Apapun yang kami lakukan di kerajaan ilahi, kalian tidak berhak menyalahkan kami. Karena ini adalah karma buruk yang kalian tanam dengan tangan kalian sendiri. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak menyaksikan invasi pertama kerajaan ilahi ke alam awan langit, tidak sulit membayangkan betapa tragisnya pertempuran itu dari apa yang dikatakan kelinci kecil, kaisar bulu, dan yang lainnya. Itu semua adalah dosa yang dilakukan oleh kerajaan ilahi. Darah dibalas darah, semua orang mengerti prinsip darah. Terus terang saja. Sikapnya saat ini terhadap kerajaan ilahi sudah sangat baik hati. Jika orang lain dengan kekuatannya, mereka pasti akan membantai kerajaan ilahi. Karma jahat. Para manusia tertinggi bergumam dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dulu dia tidak merasakan apa-apa karena dia bukan dari alam awan langit. Tapi sekarang, melihat Qin Feiyang dan yang lainnya menerobos masuk ke kerajaan ilahi dan membuat kerajaan ilahi menghadapi krisis alam awan langit saat itu, dia menyadari bahwa di masa lalu, kerajaan ilahi memang telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada alam awan langit. Qin Feiyang meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, maafkan junior ini karena mengatakan sesuatu yang menyinggung. Meskipun kalian adalah manusia tertinggi, kesadaran kalian masih jauh dari cukup. Mendengar hal itu, sedikit rasa curiga muncul di wajah manusia tertinggi. Baik itu kerajaan ilahi atau alam awan langit, selama seseorang adalah manusia, mereka termasuk dalam ras manusia. Namun sebagai manusia tertinggi, bukan saja kalian tidak melindungi mereka, kalian bahkan membantu para pelaku kejahatan untuk menyakiti mereka. Bolehkah aku bertanya, apakah kau benar-benar kompeten sebagai manusia tertinggi? Apakah kau layak menyandang gelar manusia tertinggi? Qin Feiyang bertanya lagi dan lagi, membuat para manusia tertinggi terdiam. Nenek moyang saya, Kaisar Manusia. Seperti kamu, dia adalah pemimpin ras manusia di alam awan langit. Meskipun aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku yakin jika itu dia, dia tidak akan pernah menyakiti umat manusia di kerajaan ilahi. Belum lagi Kaisar Manusia, hanya leluhurku, Qin Batian, berapa banyak yang telah ia korbankan untuk dunia dalam hidupnya. Jika kau memiliki kesempatan di masa depan, kau dapat pergi ke Qin Besar, benua yang terlupakan, dan dunia kuno untuk melihat bagaimana orang-orang di tempat-tempat ini memujinya. Tidak. Tidak hanya ras manusia, tetapi ras lain juga menghormatinya. Dia adalah orang yang benar-benar peduli terhadap dunia. Mungkin sekarang kalian melihatku mati-matian melindungi alam awan langit dan berpikir bahwa aku sangat hebat, tetapi sesungguhnya, dibandingkan dengan leluhurku, aku bukanlah apa-apa. Qin Fe yang tersenyum tipis dan mengatakannya dengan ringan, namun di telinga para manusia tertinggi, hal itu bagaikan sambaran petir. Kalau dipikir-pikir lagi apa yang pernah diperbuatnya di masa lalu, dia memang malu dengan gelar manusia tertinggi. Manusia tertinggi yang sejati seharusnya tidak memiliki batas, tidak ada perbedaan antara dunia, dan dapat melindungi semua manusia di dunia. Mari kita kembali ke topik. Mengapa Anda meminta kami datang ke Gunung Supreme? Qin Fe yang bertanya sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa keyakinan sang manusia tertinggi telah goyah, tetapi hal semacam ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Ia harus diberi waktu untuk beradaptasi. Mendengar. Para manusia tertinggi menarik nafas dalam-dalam dan memohon dengan tulus, saya harap Anda dapat meninggalkan kerajaan ilahi. Meninggalkan kerajaan ilahi. Si gila dan yang lainnya tercengang. Lelucon macam apa ini? Mereka datang ke sini setelah lolos dari maut, bagaimana bisa mereka pergi begitu saja? Qin Fe yang menyesap tehnya dan terkekeh, apakah menurutmu itu mungkin? Mustahil. Para manusia tertinggi tersenyum pahit. Jika itu dia, dia tidak akan meninggalkan kerajaan suci semudah itu. Qin Fe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia meletakkan cangkir tehnya dan menatap manusia tertinggi dengan serius. Kalian ingin kami meninggalkan kerajaan ilahi karena kalian khawatir kami akan menghancurkan kerajaan ilahi. Sebenarnya, aku punya usulan yang lebih baik di sini. Usulan apa? Human Supremes merasa curiga. Bergabunglah bersama kami dan singkirkan penguasa kerajaan ilahi. Kata Qin Fe yang. Tanpa menyembunyikan apapun. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Apa? Para manusia tertinggi tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Fe yang dengan kaget. Target kelompok orang ini sebenarnya adalah penguasa kerajaan ilahi. Qin Fe yang berkata, Pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tujuan kita datang ke kerajaan ilahi adalah untuk menghancurkan kerajaan ilahi. Hancurkan kerajaan ilahi. Para Human Supremes terkejut. Itu benar. Hancurkan kerajaan ilahi. Dengan kata lain, hancurkan dunia ini. Buanglah kerajaan ilahi dari dunia ini. Kata Qin Fe yang. Anda. Human Supremes amat terkejut. Menghancurkan kerajaan ilahi bahkan lebih mengejutkan daripada membunuh penguasa. Karena membunuh penguasa, kalaupun berhasil, yang mati hanya satu orang. Namun, menghancurkan kerajaan ilahi berarti menghancurkan seluruh dunia dan semua makhluk hidup di sini. Semuanya akan berubah menjadi debu. Tetapi sejujurnya, aku benar-benar tidak tega menghancurkan semua makhluk hidup di kerajaan ilahi, jadi aku mengarahkan pandanganku pada penguasa kerajaan ilahi. Bagaimanapun juga, ada pepatah yang mengatakan, setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap hutang ada debiturnya. Pada saat yang sama, aku juga sangat menghargaimu. Jika kau bersedia bekerja sama dengan kami, saat kami menyingkirkan penguasa kerajaan ilahi, dunia ini akan berada di bawah kendalimu. Sebagai penguasa kerajaan ilahi, Anda akan mampu membangun kembali tatanan kerajaan ilahi. Pada saat itu, dendam antara kerajaan ilahi dan alam awan langit tidak hanya akan terkubur, tetapi juga menjadi mitra yang saling membantu dan mendukung. Dibandingkan saling membunuh, bukankah ini lebih baik? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Informasi ini terlalu besar untuk human supremes. Ombak bergulung-gulung dalam hatinya, tak mampu tenang. Membunuh penguasa. Dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Setelah sekian lama, dia pun tenang dan bertanya, mengapa kamu begitu menghargaiku? Karena kekuatan iman. Sebagai penguasa kerajaan ilahi, bahkan dia tidak mendapatkan kekuatan iman. Sebaliknya, kamu, seorang manusia, mendapatkan iman dari makhluk hidup kerajaan ilahi. Mengapa demikian? Hal ini karena Anda memang merupakan orang yang sungguh-sungguh peduli terhadap rakyat jelata. Dengan kau memerintah kerajaan ilahi, aku rasa itu akan menjadi berkah bagi makhluk hidup di kerajaan ilahi. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu juga tahu tentang kekuatan iman. Para manusia tertinggi terkejut. Saya tahu sedikit. Saya yakin Anda juga harus tahu bahwa saya memiliki dunia yang independen. Mungkin sebentar lagi, aku juga akan mampu mengendalikan kekuatan keimanan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Alam kura-kura hitam bukanlah rahasia di alam awan langit. Oleh karena itu, orang-orang seperti Jiang Yun Suang dan Ryuko telah menanyakannya di alam kura-kura hitam. Aku memang pernah mendengar tentang kerajaan kura-kura hitamu. Para manusia tertinggi mengangguk. Qin Fei Yang berkata, izinkan saya menambahkan satu hal lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita tidak perlu melakukan apapun. Kalian, manusia tertinggi, mungkin akan mati di tangan penguasa kerajaan ilahi. Mati di tangan penguasa. Para manusia tertinggi tercengang. Orang gila dan tiga orang lainnya juga memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Human Supremes adalah bawahan penguasa kerajaan ilahi. Dia setia dan kuat. Bagaimana mungkin penguasa kerajaan ilahi menyerangnya? Ini agak tidak masuk akal. 4083 Qin Fei Yang meliriksi gila dan yang lainnya sebelum menatap makhluk tertinggi ras manusia. Aku tidak mencoba menakut-nakuti kalian. Alasan mengapa aku berani mengatakan ini adalah karena aku punya bukti. Bukti apa? Makhluk tertinggi ras manusia mengerutkan kening. Itu tetap kekuatan iman. Mata Qin Fei Yang berbinar. Kekuatan iman. Sang makhluk tertinggi ras manusia bergumam. Sigila dan yang lainnya pun turut merenung. Tiba-tiba, mata Sigila berbinar saat dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Ku rasa aku sudah mengerti apa maksudmu. Aku ingat pemuda itu berkata bahwa kekuatan keyakinan akan semakin kuat hingga bahkan dapat mengancam penguasa. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan menatap makhluk tertinggi ras manusia sambil tersenyum, Meskipun kamu sekarang memiliki kekuatan iman, kamu mungkin tidak memahami kekuatan iman sebaik kami. Makhluk tertinggi ras manusia menjadi semakin bingung. Dia benar-benar tidak tahu kalau itu bisa mengancam sang penguasa. Jika makhluk hidup di dunia diibaratkan air, maka dunia ini adalah sebuah perahu. Air dapat membawa perahu, tetapi air juga dapat membalikkannya. Iman dan kemauan makhluk hidup di dunia dapat menopang dunia ini, tetapi juga dapat menjungkir balikan dunia ini. Pikirkanlah, dengan kepribadian penguasa kerajaan ilahi, akankah dia membiarkan hal seperti itu terjadi? Saya dapat memberitahunya dengan pasti bahwa dia tidak akan melakukan itu. Dia belum melakukan apapun kepadamu sekarang karena kekuatan iman yang kamu miliki belum mencapai titik yang dapat mengancamnya. Lagipula, kamu sangat kuat. Untuk saat ini, kamu masih memiliki banyak nilai. Tetapi jika suatu hari dia tahu bahwa kamu telah menjadi ancaman baginya, dia pasti akan menyingkirkanmu pada saat pertama. Kata Qin Fei Yang, murid-murid Sang Maha Pencipta Ras Manusia mengerut. Tentu saja. Anda pasti akan mengatakan bahwa Anda tidak takut mati. Tetapi pernahkah kau berpikir bahwa setelah kau meninggal, penguasa kerajaan ilahi akan memilih pemimpin baru bagi umat manusia? Bisakah kau menjamin bahwa pemimpin baru ini akan memperlakukan makhluk hidup di dunia dengan baik? Jika dia benar-benar memperlakukan makhluk hidup di dunia dengan baik, maka itu bagus. Tetapi jika dia seorang tiran, maka itu pasti akan menjadi pemandangan yang menyedihkan dan penuh penderitaan. Senior, apakah Anda sanggup melihat ini terjadi? Qin Fei Yang mendekat selangkah demi selangkah, menyebabkan hati para pemimpin tertinggi ras manusia menjadi kacau. Sekarang setelah Anda mendapatkan kepercayaan dan keyakinan semua makhluk hidup di dunia, Anda harus bangkit dan melakukan sesuatu untuk mereka. Sekalipun peluangnya kecil, kita tetap harus berusaha memperjuangkannya. Seperti inilah seharusnya paragon manusia sejati. Qin Fei Yang menghela nafas. Sang guru tertinggi dari klan manusia menundukkan kepalanya dalam diam. Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun lagi. Si gila dan tiga orang lainnya pun terdiam. Di dalam aula, asap hijau mengepul dari teko di atas meja teh, dan aula itu berangsur-angsur menjadi sunyi senyap. Beberapa ratus nafas berlalu. Melihat bahwa sang mahat tinggi dari klan manusia belum berbicara, Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Kali ini, aku datang ke sini untuk menanyakan hal lain kepadamu. Walau ada pepatah terkenal yang mengatakan, serang selagi besi masih panas, kadang-kadang, ketika dihadapkan pada beberapa hal, seseorang benar-benar tidak bisa tidak sabar. Bukankah ada pepatah terkenal lainnya? Tergesa-gesa mendatangkan pemborosan. Sang mahluk tertinggi dari klan manusia menarik nafas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya, ada apa? Qin Fei Yang memandang Mu Qing. Mu Qing melambaikan tangannya, dan puncak gunung raksasa muncul di kehampaan di sampingnya. Ada kebun teh di puncak gunung, dan penuh dengan pohon teh dewa. Disinilah Ji Sao Yi ditemukan olehnya menggunakan mata maha melihat. Melihat tempat ini, pupil mata sang maha pencipta manusia langsung mengecil. Penglihatan ini jelas tertangkap oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan mereka berpikir bahwa itu pasti tempat yang sangat menakutkan. Lagi pula, bahkan mahluk tertinggi dari klan manusia tampaknya takut padanya. Bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Sang maha pencipta dari ras manusia bertanya. Ini adalah pemandangan yang dilihat Mu Qing ketika dia memeriksa keberadaan Ji Sao Yi dengan mata yang melihat segalanya. Qin Fei Yang tidak menyembunyikannya. Sang maha kuasa dari ras manusia memandang Mu Qing dan berseru, mata yang maha melihat memang luar biasa, tapi sebaiknya kau tidak pergi ke tempat ini. Mengapa? Mereka berlima mencurigakan. Karena ini adalah tempat yang bahkan Raja Dewa dan aku tidak berani menginjakan kaki di sana. Sang maha pencipta dari ras manusia memasang ekspresi serius. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Jika bahkan sang maha pencipta dari ras manusia dan sang Raja Dewa tidak berani menginjakan kaki di tempat ini, maka betapa berbahayanya tempat ini. Qin Fei Yang, tidak baik. Tiba-tiba, mata Mu Qing bergetar. Ada apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam, Raja Ilahi dan Raja sedang membawa orang-orang ke Gunung Tertinggi. Dia telah menggunakan mata maha melihat untuk mematamatai keberadaan Raja dan Raja Ilahi. Pada saat ini, kedua raksasa itu sedang mengumpulkan para ahli dari klan mereka dan bersiap untuk bergegas ke Gunung Tertinggi. Bagaimana mereka tahu kita ada di Gunung Supreme? Li Feng mengerutkan kening. Ras Dewa dan klan Naga Ilahi Emas Ungu memiliki mata-mata di seluruh Kerajaan Ilahi. Mu Qing membunuh Zhao Hong di Gunung Tertinggi. Bagaimana mungkin keributan sebesar itu bisa disembunyikan dari mereka? Cahaya dingin bersinar di mata ilmuwan gila. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Feng khawatir. Mundur. Ilmuwan gila itu segera berdiri. Mu Qing, serigala bermata putih dan Li Feng juga berdiri. Mata yang melihat segalanya. Sang maha kuasa dari klan manusia memandang Mu Qing. Lawan kuat lainnya. Tidak. Dalam arti tertentu, Mu Qing lebih menakutkan daripada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang dan yang lainnya menakutkan karena mereka membunuh musuh. Dengan kata lain, mereka menakutkan di medan perang. Namun di luar medan perang, Mu Qing merupakan ancaman yang lebih besar. Qin Fei Yang bertanya, Senior, satu pertanyaan terakhir. Apa jiwa pertempuran terkuat yang dimiliki Ji Sao Yi, Liu Zhong Tian, dan Su Wang Mingyue? Kamu bahkan bisa mengetahui jiwa pertempuran Jiang Yun Suang dan dua lainnya. Apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Sang maha pencipta dari ras manusia menggelengkan kepalanya. Jangan keras kepala begitu, oke? Jika kamu takut kepada penguasa, tidak perlu takut sekarang. Karena sang penguasa telah meninggalkan kerajaan ilahi. Ilmuwan gila itu mengerutkan kening. Penguasa telah meninggalkan kerajaan ilahi. Sang maha pencipta dari ras manusia merasa terkejut. Omong kosong. Jika dia tetap meninggalkan kerajaan ilahi, apakah kami berani membicarakan hal ini secara terbuka denganmu? Ilmuwan gila memutar matanya. Lalu di mana dia sekarang? Sang maha pencipta dari ras manusia bertanya. Neraka Raja Neter. Dia seharusnya tidak bisa kembali dalam sepuluh ribu tahun. Serigala bermata putih tertawa dingin. Sang maha pencipta dari klan manusia terkejut. Tidak heran kelompok orang ini menjadi begitu tidak bermoral. Ternyata penguasa telah meninggalkan kerajaan ilahi. Namun, mengapa sang penguasa meninggalkan kerajaan ilahi? Bahaya yang dibawa Kinfei Yang dan yang lainnya ke kerajaan ilahi sudah jelas bagi semua orang. Bahkan jika penguasa ditahan oleh naga es dan binatang pemakan surga, dia seharusnya tetap tinggal di kerajaan ilahi untuk memperhatikan situasi. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Itu benar. Naga es dan binatang pemakan surga. Kepergian sang penguasa kemungkinan besar karena keinginannya sendiri. Sang ilmuwan gila memandang sang maha pencipta dari ras manusia dan hendak berbicara. Kinfei Yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan ilmuwan gila itu dan tersenyum, kalau begitu, senior, mohon pikirkan baik-baik. Junior ini dan yang lainnya akan pergi. Sambil berkata demikian, dia menatap Li Feng. Li Feng mengerti dan membuka terowongan ruang waktu. Kelompok yang beranggotakan lima orang itu segera pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, ditemannya ora yang kuat, sang penguasa dan kelompok Raja Ilahi tiba. Tanpa ragu sedikit pun, indra keilahiannya menyelimuti Gunung Agung. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan jejak kelompok Kinfei Yang. Raja Ilahi, penguasa, masuklah dan bicara. Suara sang maha pencipta dari ras manusia terdengar di aula utama, dan pintu yang tertutup rapat pun terbuka perlahan. Sang penguasa dan sang makhluk tertinggi saling berpandangan lalu segera memasuki aula utama, menghilang. Dewa Langit Ji dan para tokoh terkemuka lainnya tetap berada di luar dan berbincang dengan berbagai penguasa Gunung Agung. Kota Qingtian. Di luar kota. Si ilmuwan gila berkata dengan marah, kami tidak menemukan apapun, perjalanan ini benar-benar sia-sia. Itu tidak sia-sia. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa maksudmu? Ilmuwan gila itu mengerutkan kening. Tidakkah kamu menyadarinya? Makhluk tertinggi dari klan manusia sudah mulai goyah. Sekarang, kita hanya butuh kesempatan. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Kesempatan seperti apa yang kita butuhkan? Ilmuwan gila itu curiga. Itu mungkin saja. Kita masih membutuhkan penguasa kerajaan ilahi untuk membantu kita. Jika penguasa kerajaan ilahi benar-benar melakukan sesuatu padanya, itu sama saja dengan memaksanya memberontak. Dan saya percaya hari ini akan tiba cepat atau lambat. Kinfei Yang terkekeh. Jika apa yang dikatakan pemuda itu benar, maka sang maha tinggi klan manusia memang akan terbunuh cepat atau lambat. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan untuk menyelamatkannya. Kalau begitu, bukankah kita dapat menjadikan sang maha tinggi klan manusia sebagai mitra kita? Serigala bermata putih tertawa. Ilmuwan gila itu merenung sejenak lalu mengangguk. Itu masuk akal. Kinfei Yang berkata, Sekarang, mari kita berpisah. Berpisah. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang. Kakak senior, Serigala bermata putih, segera pergi ke benua utara dan cari cara untuk mencari tahu tentang jiwa pertempuran Ji Sao Yi dan di mana dia sekarang. Tapi ingat, jangan impulsif. Tunggu kami. Kinfei Yang mengingatkan. Oke. Ilmuwan gila itu mengangguk dan bertanya dengan curiga, Tapi apa yang akan kamu lakukan? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Temukan kesempatan untuk bertemu Raja Ilahi dan lihat apakah kita bisa menyelesaikan kesepakatan. Ketika ilmuwan gila dan Serigala bermata putih mendengar ini, mereka langsung menantikannya. Jika mereka dapat menyelesaikan kesepakatan itu, maka mereka akan dapat memperoleh warisan tiga hukum mendalam yang utama. Kalau begitu, berhati-hatilah. Orang yang tidak tahu terima kasih itu memperingatkan sebelum berbalik dan menerjang langit bagaikan sambaran petir bersama orang gila. Setelah melihat keduanya pergi, Kinfei Yang menoleh ke Mu King dan berkata sambil tersenyum, Sekarang, aku akan merepotkanmu untuk memata-matai keberadaan Raja Dewa dan ilmuwan gila. Serahkan padaku. Mu King tersenyum. Setelah Ol Seing I berrevolusi, dia menjadi lebih percaya diri daripada sebelumnya. 4084 Larut malam. Suasana di pegunungan sangatlah sunyi. Kinfei Yang dan Li Feng keduanya duduk bersilah di tanah. Di bawah mereka ada formasi waktu. Ini adalah hukum waktu lima ribu tahun dalam sehari, dan ditetapkan secara pribadi oleh Kinfei Yang. Sekarang setelah dia memahami makna hakiki hukum waktu, dia secara alami dapat membentuk formasi waktu. Jangan katakan. Menyiapkan formasi waktu dengan tangannya sendiri masih memberinya rasa pencapaian. Tiba-tiba, mata Mu King berbinar, lalu dia menoleh ke arah Kinfei Yang dan Li Feng yang tengah beristirahat dengan mata terpejam, lalu berkata, Raja Dewa dan Raja telah meninggalkan gunung tertinggi. Keduanya membuka mata mereka satu demi satu. Li Feng menatap bulan yang memudar di langit malam dan mengerutkan kening, mereka benar-benar tinggal di Gunung Agung selama seharian penuh. Mereka tidak mungkin sedang merencanakan sesuatu, kan? Saya tidak tahu apakah mereka sedang merencanakan sesuatu. Namun satu hal yang pasti, Raja dan Raja Dewa pasti sudah mendengar tentang penguasa yang meninggalkan kerajaan Dewa dari penguasa manusia. Kinfei Yang tersenyum tipis dan menoleh ke Mu King, kemana Raja Dewa pergi? Langsung kembali ke Pulau Dewata. Raja juga telah kembali ke Benua Utara. Penguasa manusia masih berada di Gunung Agung. Kata Mu King. Baiklah. Li Feng, ayo kita pergi ke Pulau Dewata sekarang. Mata Kinfei Yang berbinar. Pulau Dewata. Seperti binatang raksasa, ia melayang di langit malam, membuat orang merasa terintimidasi. Di sebuah aula, Raja Ilahi dan sepuluh penguasa ras Dewa berkumpul di sini. Sang Raja Ilahi memandang ke sepuluh penguasa dan berkata, aku mengumpulkan kalian di sini di tengah malam karena aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan kalian. Sepuluh penguasa terdiam, menunggu dia melanjutkan. Hari ini, saya membahas banyak masalah dengan Kerajaan Ilahi dan penguasa manusia di Gunung Agung. Salah satu masalah paling serius adalah bahwa penguasa Kerajaan Ilahi telah meninggalkan Kerajaan Ilahi. Kata Raja Ilahi. Apa? Kesepuluh Yang Mulia segera jatuh ke dalam kekacauan. Raja Dewa mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, kamu adalah salah satu dari sepuluh Yang Mulia Ras Dewa, Yang Kedua setelah satu dan di atas semuanya. Bagaimana kamu bisa begitu bingung? Apa ini? Yang Mulia, ini bukan salah kami. Sang Pencipta adalah Pilar Kerajaan Ilahi. Sekarang Pilar itu telah pergi, bagaimana kita bisa tidak panik? Yang Mulia Klan Dewa menghela nafas. Aku bisa mengerti. Itulah sebabnya aku memberitahumu terlebih dahulu agar kamu bisa siap secara mental. Mulai sekarang, situasi di Kerajaan Ilahi pasti akan menjadi lebih serius. Karena tanpa penguasa, Kinfei Yang dan yang lainnya akan semakin tidak terkendali. Sang Raja Dewa mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kebencian. Dimanakah Sang Raja sekarang? Kapan dia akan kembali? Sepuluh Pendeta Klan Dewa bertanya. Hades, Neraka. Saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang tempat ini. Kata Raja Ilahi. Saya pernah mendengarnya. Saat itu, Ji Yunhai memimpin sekelompok orang untuk membunuh dan memasuki neraka. Raja Iblis Darah menggunakan kekuatan seluruh klannya untuk menghentikannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Para Yang Mulia mengangguk. Hades adalah sebuah benua di alam bawah alam awan langit. Kehadiran Sang Penguasa di Hades pasti ada hubungannya dengan naga es dan binatang pemakan surga. Dengan kata lain, akan sulit bagi yang berdaulat untuk kembali ke Kerajaan Ilahi dalam waktu 10 ribu tahun. Sang Raja Dewa mendesah. Yang Mulia bertanya dengan ragu, bagaimana Anda tahu tentang hal ini? Qin Fei Yang adalah orang yang memberitahu pemimpin tertinggi ras manusia tentang hal ini. Dan Qin Fei Yang ini. Niat membunuh di mata Raja Dewa semakin kuat saat dia mengatakan ini. Orang di samping Qin Fei Yang yang bernama Mu Qing telah mencuri mata penglihatan Jiang Zishan. Semua ini dilihat oleh Mu Qing dengan mata penglihatan. Bajingan. 10 Yang Mulia Sangat Marah. Jika mata yang melihat segalanya milik Jiang Zishan telah dicuri, maka mata kehidupan dan mata kejahatan milik Jiang Yun Suang dan Jiang Sing pasti juga telah dicuri. Dibandingkan dengan kemarahan, kita seharusnya lebih takut sekarang. Mata surga, mata keputusasaan, mata yang melihat segalanya, mata kejahatan, mata kehidupan. Sekarang, alam awan langit sudah memiliki lima jiwa pertempuran terkuat, dan semuanya telah berevolusi dengan sukses. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika kelima orang ini bersatu, apalagi mengepung mereka, saya khawatir melacak keberadaan mereka akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Sang Raja Ilahi mendesah panjang, merasa tak berdaya. Mendengar ini, sepuluh yang mulia agung pun terdiam. Iya. Saat itu, hanya Qin Fei Yang dan leluhur iblis yang begitu sulit dihadapi, apalagi sekarang, ada tiga orang lagi dengan jiwa pertempuran yang terkuat. Dan kini, Sang Raja tidak ada di sini. Apakah Kerajaan Ilahi benar-benar akan menurun? Mereka tidak mau. Jika seluruh alam awan langit telah menyerbu Kerajaan Ilahi, mereka masih bisa menerimanya. Namun saat itu, hanya ada beberapa anak muda saja. Beberapa anak muda telah mengguncang fondasi seluruh Kerajaan Ilahi. Hanya memikirkannya saja membuat mereka merasa konyol. Raja Dewa menarik nafas dalam-dalam, menatap ke sepuluh yang mulia agung, dan berkata, jadi hal kedua yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah kita masih akan menyelamatkan Jiang Yun Suang dan yang lainnya? Tentu saja. Sepuluh yang mulia berkata tanpa ragu. Karena dia adalah kakek buyut Jiang Yun Suang. Jiang Yun Suang juga merupakan pemuda paling menonjol dalam garis keturunannya. Namun, sembilan yang mulia lainnya terdiam. Apa yang sedang kamu lakukan? Meskipun jiwa pertempuran Suanger telah diambil, bakatnya masih ada. Selama dia dididik dengan baik, pada waktunya, dia akan mampu menguasai kehendak langit. Lebih-lebih lagi. Suanger biasanya memperlakukanmu dengan hormat, dan kamu seharusnya tahu di dalam hatimu betapa berbaktinya dia. Sekarang dia dalam masalah, apakah kamu hanya akan melihatnya mati? Kesepuluh yang mulia melotot ke arah sembilan yang mulia agung lainnya. Salah satu yang mulia menghela nafas dan berkata, kami tidak menyangkal bakat Jiang Yun Suang, tetapi tanpa jiwa petarung yang terkuat, prestasinya akan terbatas. Patua delapan, kata-katamu terlalu kejam. Apa yang Anda maksud dengan pencapaian terbatas? Dulu, saat kamu masih muda, kamu tidak memiliki jiwa pejuang yang terkuat, tetapi bukankah kamu masih menikmati sumber daya dan perlakuan yang diimpikan orang lain. Kesepuluh yang mulia berkata dengan marah. Tuhan mulia ke-8 melirik Tuhan mulia ke-10 dan menundukkan kepalanya dalam diam. Sebenarnya, yang terpenting tetaplah warisan dari Yang Maha Mendalam. Jika kau ingin menyelamatkan mereka bertiga, kau harus menukarnya dengan warisan tiga kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Tiga warisan. Ini bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sumber daya biasa. Yang mulia klan dewa menggelengkan kepalanya. Saya mengakuinya. Tetapi sekarang, Suang Er telah menguasai kedalaman tertinggi dari tiga hukum tertinggi. Jiang Sing dan Jiang Zishan juga menguasai dua kedalaman utama dari hukum utama. Mungkinkah bakatnya masih belum sebanding dengan ketiga penerusnya? Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah untuk menyelamatkan mereka. Jika kamu tidak menyelamatkan mereka, aku akan memikirkan cara sendiri. Sikap ke-10 yang mulia itu sangat teguh. Apa yang dapat kamu lakukan? Sang Raja Ilahi menatapnya. Saya belum tahu, tapi pasti akan ada jalan. Kata yang mulia ke-10 dengan suara yang dalam. Ledakan. Tapi saat ini, suara gemuruh terdengar di langit. Siapa di sana? Segera setelah. Sebuah teriakan terdengar. Raja Dewa dan sepuluh yang mulia saling memandang dan segera berjalan keluar dari aullah utama. Mereka melihat ada lubang besar dipenghalang di langit di atas. Seorang enforcer berdiri di langit dan mengamati sekelilingnya. Di tangannya, dia memegang selembar kertas. Apa yang sedang terjadi? Sang Raja Dewa bertanya. Sang penegah hukum mendarat di depan Raja Dewa dan yang lainnya dan berkata dengan hormat, Tuan Raja Dewa, seseorang telah meledakan penghalang itu sebelumnya, tetapi orang ini menghilang terlalu cepat. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas, tetapi aku menemukan sebuah surat. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dan menyerahkan surat itu kepada Raja Ilahi. Raja Dewa mengambil surat itu dan membukanya. Ada sebaris kata yang tertulis di atasnya. Tiga hari kemudian, di tengah malam, silakan pergi ke Gunung Seribu Phoenix sendirian untuk mengobrol, Raja Ilahi. Siapa yang begitu berani? Salah satu yang mulia mengerutkan kening. Apakah kamu masih perlu berpikir? Itu pasti Kinfei Yang dan bajingan kecil itu. Raja Dewa mengepalkan kelima jarinya dan surat itu pun terkoyak. Tatapan matanya sangat suram. Sederhananya, mereka terlalu arogan untuk datang dan pergi sesuka hati di Tanah Suci Ras Dewa. Ekspresi sepuluh yang mulia juga sangat buruk. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kamu bisa pergi. Sang Raja Ilahi menatap sang penegah hukum dan berkata. Sang penegah hukum membungkuk dan pergi. Raja Dewa memandang ke sepuluh pendeta dan berkata dengan suara yang dalam, mereka ingin aku pergi ke Gunung Seribu Phoenix sendirian. Itu seharusnya untuk ditukar dengan Jiang Yun Suang dan dua lainnya. Sekarang, buat pendirian kalian. Apakah kalian akan menyelamatkan mereka atau tidak? Kita harus menyelamatkan mereka. Sepuluh yang mulia berkata. Para yang mulia dari ras Dewa memandang ke sepuluh yang mulia dan mendesah. Selamatkan mereka. Kalau tidak, orang-orang di bawah mungkin akan membicarakan kita di belakang dan mengatakan bahwa kita berdarah dingin dan tidak berperasaan. Delapan yang mulia lainnya saling berpandangan dan mendesah tak berdaya. Jika mereka tidak menyelamatkannya, mereka mungkin benar-benar akan dikutuk di masa mendatang. Karena kalian semua sudah setuju, aku akan mengirim pesan kepada Raja dan Pemimpin Tertinggi Umat Manusia sekarang dan meminta mereka untuk mewarisi hukum. Raja Ilahi menarik nafas dalam-dalam dan memasuki aula utama. Tiga hari kemudian, larut malam. Gunung Seribu Phoenix merupakan pegunungan terjal di sebelah barat benua selatan. Binatang buas di sana sangatlah kuat. Orang biasa tidak akan berani menginjakan kaki di sana. Tapi pada saat ini, sosok itu turun ke puncak gunung seperti hantu dan tidak dapat ditangkap. Di mana dia? Apakah dia mempermainkanku? Itu adalah seorang wanita dengan sedikit nada marah dalam suaranya. Itu adalah Raja Ilahi. Pada saat yang sama. Di luar pegunungan, di hutan lebat. Tiga pemuda berdiri berdampingan. Bagaimana? Pemimpin itu bertanya. Itu adalah Qin Fei Yang. Mu Qing tersenyum dan berkata, Sang Raja, para dewa tertinggi dari ras manusia, Dewa Langit Ji, dan para yang mulia dari ras lain semuanya bersembunyi di dalam benda ilahi luar angkasa milik Raja Dewa. Mereka tahu kita punya mata yang maha melihat, tapi mereka tetap melakukan hal yang kekanak-kanakan. Tidakkah menurutmu itu lucu? Li Feng mencibir. Mereka bertaruh bahwa kita akan lengah. Jika kita ceroboh dan tidak menggunakan mata yang melihat segalanya, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jika memang begitu, berarti mereka telah meremehkan kita. Wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Karena Raja Dewa tidak mendengarkan kita, maka mari kita beri dia pelajaran. Ayo pergi ke Pulau Ilahi. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Jika dia tidak memberi orang-orang ini pelajaran, mereka tidak akan mengingatnya. Ledakan. Segera. Dengan suara gemuruh yang keras, Pulau Suci yang melayang di langit malam itu terkoyak. Tidak banyak korban di kalangan Ras Dewa. Segera. Raja Dewa dan yang lainnya menerima berita itu. Bajingan kecil terkutuk. Raja Dewa dan Sepuluh Yang Mulia Ras Dewa langsung murka. Sudah kubilang tidak mungkin mengepung mereka sekarang. Para pemimpin tertinggi umat manusia mendesah. Mereka tidak melukai Ras Dewa, mereka juga tidak mengambil vena roh atau vena kristal. Mereka hanya menghancurkan Pulau Dewa. Sepertinya mereka memperingatkan kita. Sang Raja pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Ia menatap Raja Dewa dan berkata, Mari kita hadapi mereka dengan jujur. Kemudian, dia membuka jalan dan pergi bersama Dewa Langit Ji dan yang lainnya. Para pemimpin tertinggi umat manusia juga kembali ke benua barat bersama para penguasa umat manusia. Di puncak gunung, para pemimpin tertinggi umat manusia memasang wajah muram. Kesepuluh Yang Mulia mengepalkan tangan mereka dan mencoba mengendalikan amarah mereka. 4085 Ada apa dengan kalian semua? Kalian semua terlihat sangat pucat. Katakan pada kami, Siapa yang memprovokasi kamu, kami akan membantumu melampiaskan amarahmu. Tiba-tiba, terdengar suara tawa, dan tiga sosok turun ke puncak gunung. Itu adalah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Orang yang berbicara adalah Li Feng. Dengan kemunculan ketiganya, Raja Dewa dan Sepuluh Yang Mulia Klan Dewa langsung saling melotot. Mengapa kamu masih melotot ke arah kami? Kami tidak memprovokasi anda. Mu Qing menatap sekelompok orang itu dengan tatapan mengejek. Raja Dewa berkata dengan marah, Beranikah kau mengatakan bahwa kejadian di pulau sebelumnya tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang terjadi di pulau itu sebelumnya? Mengapa kami tidak menerima berita apapun? Mu Qing menatap Li Feng dan bertanya. Aku tidak tahu. Li Feng menggelengkan kepalanya. Wajah Raja Dewa tampak pucat. Beraninya dia berpura-pura bodoh di depannya. Oke, oke. Bagaimanapun juga, mereka juga senior. Sebagai junior, kita tidak boleh bersikap kasar. Qin Fei Yang mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berdua. Dia menatap Raja Dewa dan Sepuluh Yang terhormat dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, kedua saudaraku ini tidak begitu bijaksana. Aku minta maaf kepada para senior atas nama mereka. Hentikan omong kosong itu. Ayo buat kesepakatan. Sang Raja Ilahi menahan amarah di dalam hatinya. Mudah. Qin Fei Yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya muncul. Namun, pada saat itu, mereka bertiga dalam keadaan koma. Karena Laut Ki mereka hancur, mereka tidak dapat merasakan aura kultivasi apapun di tubuh mereka. Hal ini tentu saja dilakukan secara sengaja oleh Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Dengan cara ini, mereka dapat menutupi fakta bahwa hukum mereka dicuri. Namun, sejujurnya, pada saat ini mereka masih sedikit gugup. Bagaimanapun, Raja Dewa dan Sepuluh Yang Mulia semuanya adalah orang-orang tua yang cerdik. Mereka tidak mudah dibodohi. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Kesepuluh Yang Mulia berkata dengan marah. Bukan saja mereka bau, tetapi mereka juga tak dapat merasakan kultivasinya. Dengan baik. Ketika aku meminta mereka untuk menyerahkan jiwa pejuang mereka, mereka tidak mau bekerja sama, jadi aku menghancurkan Laut Ki mereka dan menekan mereka di lembah penyegel jiwa. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Kesepuluh Yang Mulia sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Dia juga tahu tentang Soul Sealfali. Berita bahwa Ryuko, Jiang Chen, dan yang lainnya telah ditekan di lembah penyegel jiwa telah lama menyebar ke seluruh kerajaan ilahi. Bagi seorang jenius seperti Jiang Yun Suang, ditekan di lembah penyegel jiwa lebih menyakitkan daripada kematian, apalagi kehilangan muka. Sifat Manusia Huff Ketika kalian menyerbu alam awan langit, mengapa kalian tidak merenungkan diri? Apakah kalian memiliki rasa kemanusiaan? Hentikan omong kosong itu. Jika kau ingin berdagang, cepatlah. Jika kau tidak mau berdagang, aku akan membunuh mereka sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia senang sekali bertengkar dengan orang-orang ini. Karena pertengkaran dapat mengalihkan perhatian orang-orang ini. Saat suara Qin Fei Yang jatuh, Li Feng melambaikan tangannya, dan hukum ruang waktu bergulir, menyelimuti Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya. Kehidupan mereka bertiga berada di ujung tanduk. Hal ini juga sudah dibahas sebelumnya. Tidak memberi waktu bagi Raja Ilahi dan yang lain untuk berpikir. Dengan kata lain, menggunakan nyawa Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya untuk memaksa Raja Ilahi dan yang lainnya segera menyelesaikan perdagangan. Tentu saja. Melihat tindakan Li Feng, wajah Raja Ilahi dan sepuluh yang mulia berubah. Raja Dewa segera mengeluarkan tiga kotak besi seukuran telapak tangan. Qin Fei Yang berkata dengan nada bercanda, jangan katakan padaku bahwa ini semua adalah warisan dari makna terdalam hukum kematian. Tampaknya warisan yang diberikan kepadamu oleh penguasa terakhir kali sangat tidak memuaskan. Sang Raja Dewa mencibir. Awalnya memang tidak mengenakan. Tetapi pada akhirnya, kami cukup puas. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya memiliki sedikit ejekan di sudut mulut mereka. Sang Raja Dewa mengerutkan kening. Maksudnya itu apa? Kamu akan mengerti di masa mendatang. Qin Fei Yang terkeke dan berkata dengan santai, buka kotaknya dan mari kita lihat. Raja Dewa melambaikan tangannya dan ketiga kotak besi itu terbuka. Aura ketiga hukum itu langsung menyeruak keluar bagai gelombang pasang. Hukum kematian, hukum penghancuran, dan hukum melahap. Melihat ketiga warisan ini, mata Qin Fei Yang berbinar. Tampaknya Raja Dewa dan yang lainnya benar-benar tidak memiliki banyak warisan makna tertinggi. Kalau tidak, mereka akan diberi warisan yang sama seperti terakhir kali. Berikan mereka orang-orangnya. Qin Fei Yang memandang Li Feng dan tersenyum. Li Feng melambaikan tangannya dan Jiang Yun Suang yang tak sadarkan diri beserta dua orang lainnya segera terbang menuju Raja Ilahi dan Sepuluh Yang Mulia. Raja Dewa juga melambaikan tangannya. Ketiga kotak besi itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sejujurnya, Raja Ilahi dan Sepuluh Yang Mulia tidak berani memainkan trik apapun saat ini. Karena Raja dan para pemimpin manusia telah pergi bersama rakyatnya, Raja Dewa dan Sepuluh Yang Mulia sama sekali tidak dapat bertarung melawan Qin Fei Yang saat ini. Membuat kesepakatan yang jujur adalah pilihan yang paling bijaksana. Dengan tiga warisan di tangan, bibir Qin Fei Yang melengkung membentuk senyum. Li Feng dan Mu Qing saling memandang dengan senyum cerah di wajah mereka. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Di sisi lain, Sepuluh Yang Mulia juga segera melindungi Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya. Sepuluh Yang Mulia melihat luka-luka di tubuh Jiang Yun Suang dan merasa sedih. Mereka segera mengaktifkan hukum kehidupan dan aliran energi kehidupan yang agung segera mengalir ke tubuh ketiganya. Luka-luka yang dialami ketiga orang itu langsung sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Makna Hakiki Hukum Kehidupan Qin Fei Yang menatap kesepuluh Yang Mulia dengan mata berbinar. Dibandingkan dengan hukum utama lainnya, hukum kehidupan bahkan lebih langka. Karena hukum kehidupan tidak hanya memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Bisa dikatakan demikian. Selama seseorang menguasai makna Hakiki Hukum Kehidupan, tidak akan diperlukan lagi ramuan mujarab di masa mendatang. Qin Da Ge, haruskah kita membunuh mereka? Li Feng memandang Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya yang kondisinya berangsur-angsur membaik dan hampir bangun, lalu bertanya melalui telepati. Kita sudah membuat rencana sebelumnya. Menurutmu, apakah kita harus membunuh mereka atau tidak? Qin Fei yang mencibir diam-diam. Selama itu merupakan bahaya tersembunyi, bahaya itu harus dihilangkan. Karena dengan karakter Jiang Yun Suang, begitu harimau itu kembali ke gunung, dia pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam di masa depan. Dia tidak ingin dikenang seperti ini selamanya. Pada saat ini, kelopak mata Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya berkedut, lalu mereka membuka mata satu demi satu. Kakek buyut. Tuan Raja Ilahi. Ketiganya menatap Raja Dewa dan yang lainnya dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Tapi kemudian, mereka bangkit dengan tatapan berbisa. Kakek buyut, Tuan Raja Ilahi, Anda harus mencari keadilan bagi kami. Qin Fei yang dan yang lainnya tidak hanya mengambil jiwa pertempuran kami, tetapi juga makna hakiki kami. Jiang Yun Suang meraung. Apa? Mendengar ini, ekspresi Raja Ilahi dan Sepuluh Yang Mulia berubah, dan mereka segera berbalik untuk melihat Qin Fei yang. Jangan salah paham, mereka melakukannya dengan sukarela. Qin Fei yang tersenyum tenang. Iya, makna mendalam yang utama hanya dapat digali dari mereka jika mereka bersedia. Jika mereka tidak mau, percuma saja kita memaksa. Li Feng terkekeh. Sang Raja Ilahi dan Sepuluh Yang Mulia mengerutkan kening. Apa yang dikatakannya masuk akal. Kami tidak melakukannya dengan sukarela. Mereka memaksa kami melakukannya. Jiang Xing meraung dan menceritakan kepada mereka satu persatu tentang bagaimana serigala bermata putih, Li Feng, dan Mu Qing memaksa mereka melakukannya. Dasar Bajingan, kalian sungguh tak tahu malu. Kita tidak bisa didamaikan. Sepuluh Yang Mulia menatap Qin Fei yang dan dua orang lainnya dan meraung seperti guntur, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Tidak dapat didamaikan. Ketiganya saling berpandangan, dan senyum yang menggugah pikiran muncul di wajah mereka. Raja Dewa juga sangat marah, tetapi tiba-tiba, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Transaksi telah selesai, jadi mengapa Qin Fei yang dan dua orang lainnya tidak pergi? Mungkinkah itu? Tidak bagus. Ayo pergi. Dia meraung dan segera menyapu sekelompok orang, mengaktifkan momen waktu, berbalik, dan terbang menjauh. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa, dia bereaksi sangat cepat. Qin Fei yang berbisik. Namun dia tidak mengejar mereka dan hanya menyaksikan Raja Ilahi melarikan diri bersama sekelompok orang. Wajah Mungking dan Li Feng juga penuh dengan ejekan. Dengan karakter Qin Fei yang, apakah dia akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak mengejar kita. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Sang Raja Dewa terkejut. Tapi tiba-tiba, aura mengerikan meledak dari gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitar mereka. Raja Dewa dan yang lainnya terkejut. Mereka buru-buru mendonga dan melihat banyak orang melesat keluar dari gunung dan sungai di sekitar mereka dengan energi penghancur. Dan penampilan orang-orang ini persis sama dengan Qin Fei yang. Tiga ribu klon. Para yang mulia dari ras Dewa berseru. Qin Fei yang, apa yang sedang kamu lakukan? Sang Raja Dewa sangat marah. Tidak serius. Saya hanya ingin membunuh Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Raja Dewa langsung murka dan berteriak, kalian sudah merampas jiwa pertempuran dan arcana pamungkas mereka, dan kalian masih ingin membunuh mereka. Qin Fei yang, Li Feng, dan Mu Qing mengelilingi mereka selangkah demi selangkah. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ngomong-ngomong, sebenarnya ini salah dominatormu. Sang penguasa. Sang Raja Dewa terkejut. Apa hubungannya ini dengan dominator? Jika dia tidak menipu kita dan memberi kita lebih dari selusin warisan yang identik, kita tidak akan datang untuk membunuh Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya. Qin Fei yang menghela nafas. Apa maksudmu? Sang Raja Dewa pun kebingungan. Mustahil untuk melarikan diri. Tiga ribu klon telah mengepung mereka dengan agresif. Sekalipun dia dan kesepuluh yang mulia hadir, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung secara langsung. Satu-satunya orang di seluruh kerajaan ilahi yang mampu bersaing dengan Qin Fei yang adalah naga ilahi emas ungu. Karena hanya naga ilahi emas ungu yang memiliki tiga ribu klon. Saya tidak dapat memberitahu Anda hal ini karena akan memengaruhi rencana masa depan saya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Bunuh Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Qin Fei yang tersenyum. Rencana. Mata Sang Raja Ilahi bergetar. Apa rencana orang ini? Jangan pernah pikirkan itu. Kesepuluh yang mulia meraung. Ledakan. Enam misteri utama diaktifkan dan kehendak daosurgawi meletus. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Salah satu klon mencibir dan mengaktifkan misteri utama hidup dan mati. Saat kehendak daosurgawi meletus, itu segera hancur. Aduh. Tubuh dan pikiran kesepuluh yang mulia bergetar ketika mereka menyemburkan darah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Inikah kekuatan hukum kehidupan? Itu memang tak terkalahkan. Namun, ras dewa tidak semudah itu untuk diganggu. Ledakan. Sepuluh yang mulia yang berang itu melangkah maju, dan tanda ras dewa di antara alis mereka memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Misteri utama dari enam hukum utama muncul kembali. Di bawah berkah ganda dari kehendak daosurgawi dan tanda ras dewa, tingkat kematiannya hampir mendekati misteri utama hidup dan mati. Namun pada akhirnya, masih ada sedikit kekurangan. Tanda ras dewa sebanding dengan akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan lebih rendah daripada hukum kehidupan dan kematian. Tanda ras dewa secara alami lebih rendah daripada hukum kehidupan dan kematian. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu klon Kinfei yang, apalagi yang bisa dia lakukan. Ledakan. Diiringi suara ledakan keras, sepuluh yang mulia sekali lagi terluka para oleh kloningan itu. Untungnya, ia telah menguasai hukum kehidupan, kalau tidak, ia akan jatuh ke tanah. 4086. Gunung Seribu Phoenix telah runtuh. Gelombang pertempuran yang mengerikan menderu ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di segala arah hancur berantakan, seakan-akan dunia sedang kiamat. Di langit, angin menderu. Sepuluh penguasa setengah berlutut dalam kehampaan, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Ekspresi Raja Ilahi dan sembilan penguasa lainnya sangat serius. Jiang Yunsuang bahkan lebih dari itu. Kekuatan yang ditunjukkan Qin Fei Yang sekarang jauh melampaui apa yang dia tunjukkan di batas awan langit. Di masa lalu, dia masih memiliki keberanian untuk bertarung. Tapi sekarang, melihat Qin Fei Yang, hanya ketakutan yang tersisa di hatinya. Suasananya sungguh hikmat. 3000 inkarnasi, Li Feng dan Mu Qing, memancarkan aura pembunuh. Hanya Qin Fei Yang yang tetap tenang seperti biasanya. Tetapi ketenangan ini membuat Raja Dewa dan yang lainnya semakin takut. Satu hal lagi, bunuh mereka dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kata Qin Fei Yang. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Sang Raja Dewa sangat marah. Bukankah sama saja dengan mempermalukan mereka dengan membunuh junior klan mereka? Meskipun jiwa pertempuran dan ultimacis tertinggi milik Jiang Yunsuang dan dua orang lainnya telah diambil, bakat mereka masih ada, dan mereka telah menukarkan tiga warisan untuk bakat tersebut. Jika mereka benar-benar membunuh mereka, bukankah itu akan menjadi kerugian ganda? Kamu tidak mau mendengarkan saat aku berbicara baik-baik. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba berubah dingin. Ledakan. Didampingi oleh aura yang menakutkan, tiga ribu inkarnasi mengaktifkan ultimasi hukum kehidupan dan kematian yang tertinggi di saat yang bersamaan. Tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian bagaikan tiga ribu dunia yang turun. Ditambah dengan kehendak jalan surgawi, mereka memancarkan kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Raja ilahi hendak menyerang ketika dia melihat tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian muncul, rasa takut yang tak terkendali muncul dalam hatinya. Sepuluh penguasa dan Jiang Yunsuang serta dua orang lainnya juga ketakutan. Inikah kekuatan Qin Fei Yang saat ini? Bahkan jika mereka semua menyerang bersama-sama dan membangkitkan senjata ilahi penguasa tingkat tinggi, itu tidak akan ada artinya. Meskipun sang guru ilahi dan sepuluh penguasa semuanya memiliki kehendak jalan surgawi dan tanda klan dewa, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari enam puluh ultimasi utama. Berapa kali perbedaan antara enam puluh dan tiga ribu ultimasi? Ini adalah situasi sepihak. Tidak bagus. Raja dan penguasa umat manusia telah kembali. Tapi pada saat ini, pupil mata muking mengecil saat dia berbalik menatap Qin Fei Yang. Mendengar ini, alis Qin Fei Yang sedikit berkerut saat dia mengalihkan pandangannya ke arah tiga ribu klon. Membunuh. Tiga ribu klon mengerti dan meraung pada saat yang sama. Tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian segera menyerang Raja Ilahi dan yang lainnya dengan kekuatan yang mengerikan. Semuanya, tunggu. Sang Raja Dewa meraung. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya ke dalam benda suci spasial. Dia juga mendengar kata-kata muking. Asal mereka dapat bertahan hingga Raja dan para penguasa tertinggi ras manusia tiba, krisis tersebut secara alami akan teratasi. Dia benar-benar akan melindungi mereka dengan nyawanya. Qin Fei Yang menyipitkan matanya sedikit. Semakin Raja Dewa bertindak seperti ini, semakin ia ingin membunuh Jiang Yun Suang dan yang lainnya. Ledakan. Setelah mengirim Jiang Yun Suang dan yang lainnya ke benda suci spasial, Raja Ilahi dan sepuluh penguasa mengaktifkan niat tertinggi mereka. Sama seperti Sang Raja, Sang Raja Ilahi juga memahami maksud utama dari tujuh hukum utama. Sepuluh penguasa memahami maksud utama dari enam hukum utama. Dengan total enam puluh tujuh niat utama, bersama dengan tanda ras Dewa dan kehendak surga, mereka dapat menyapu bersih segalanya. Namun, enam puluh tujuh niat utama tampak tidak berarti dihadapan tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian. Ledakan. Dengan serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi, enam puluh tujuh niat tertinggi Raja Ilahi dan yang lainnya langsung runtuh seperti sepotong kayu mati. Tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian menyerang ke depan. Dentang. Pada saat kritis ini, sebuah cermin harta karun muncul. Benda ini berukuran seperti kipas daun catail. Bingkainya seputih giyok, dan ada naga ilahi di sebelah kiri dan Phoenix ilahi di sebelah kanan. Bentuk cerminnya seperti mata yang panjang dan sempit. Cahaya ilahi bersinar dan menerangi langit. Alam harta karun naga Phoenix. Ini adalah senjata penguasa tingkat tinggi milik Raja Ilahi. Ledakan. Aura mengerikan seorang penguasa daun meledak dari tubuhnya dan melindungi kaisar yang sales serta sepuluh yang mulia bela diri bagaikan gelombang pasang. Dia memang memiliki senjata penguasa tingkat tinggi. Pupil mata Muqing dan Li Feng mengecil. Meskipun kekuatan Li Feng saat ini tidak buruk, dia tidak berani bertindak gegabuh di depan senjata penguasa tingkat tinggi. Hal ini karena senjata penguasa tingkat tinggi sebanding dengan 100 senjata penguasa tingkat rendah, artinya setara dengan 100 maksud tertinggi dari hukum tertinggi. Bisa dikatakan demikian. Tanpa 3000 klon, bahkan Qin Fei Yang, yang memahami maksud utama dari hukum kehidupan dan kematian, tidak akan berani bertarung melawan senjata penguasa tingkat tinggi. Karena itu, seseorang tidak dapat meremehkan kekuatan senjata penguasa tingkat tinggi hanya karena Qin Fei Yang memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Pendeknya. Selama mereka tidak bertemu dengan 3000 klon, senjata penguasa tingkat tinggi tidak akan terkalahkan. Namun, pada saat ini, kemalangan Raja Dewa dan yang lainnya sudah diputuskan. Qin Fei Yang tidak hanya memiliki 3000 klon, tetapi dia juga memahami maksud utama dari hukum kehidupan dan kematian. Ledakan. 3000 kerajaan kehidupan dan kematian menyerang ke depan. Yang paling banyak. Bersamaan dengan suara yang pecah, cermin naga Phoenix hancur berkeping-keping di tempat, sama sekali tidak mampu menahannya. Ekspresi 10 Supremasi berubah, dan mereka segera mengaktifkan hukum kehidupan. Namun, bahkan hukum kehidupan, yang telah mencapai maksud dan tujuan tertinggi, tidak dapat menyelamatkan hidup mereka. Diiringi serangkaian teriakan, tubuh Raja Ilahi dan 10 Supremasi hancur satu demi satu. Yang paling. Suara pecah lainnya terdengar, dan benda suci spasial muncul dari tubuh Raja Ilahi yang hancur. Benda itu langsung dihancurkan oleh 3000 alam kehidupan dan kematian. Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya terjatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Saat ini, mereka hanya berada di alam penguasaan rendah dan tinggi. Bagaimana mereka bisa melawan 3000 alam kehidupan dan kematian? Dalam sekejap, disertai teriakan putus asa, ketiganya hancur total. Bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa. Suang, R. 10 Jiwa Ilahi Supremasi meraung, gigi mereka terbuka dan mata mereka pecah-pecah. Raja Ilahi dan 9 Supremasi lainnya juga terbakar amarah. Tapi pada saat yang sama, ada pula rasa tidak berdaya yang mendalam di hati mereka. Dengan Qin Fei yang saat ini, belum lagi keajaiban generasi muda, bahkan orang-orang dari generasi tua seperti mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengasihani. Dalam sekejap mata. Pada saat ini, terowongan ruang waktu muncul satu demi satu. Sang Raja dan Supremasi ras manusia berteriak pada saat yang sama dari terowongan ruang waktu. Qin Fei yang melirik terowongan ruang waktu dengan senyum tipis di matanya. Dia menoleh ke Li Feng dan berkata, Ayo pergi. Li Feng segera membuka terowongan ruang waktu. Ketiganya berbalik dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Tiga ribu klon juga runtuh, tetapi tiga ribu alam kehidupan dan kematian tidak menghilang. Mereka menyerang Raja Ilahi dan 10 Jiwa Ilahi Supremasi. Tepat saat ketiganya pergi, Monark dan yang lainnya muncul dari terowongan ruang waktu. Melihat situasi Sang Raja Ilahi dan yang lainnya, ekspresi Sang Raja dan Supremasi ras manusia berubah. Wuih! Tanpa ragu! Raja dan Dewa Surgawiji mengaktifkan tiga ribu klon. Supremasi ras manusia juga mengaktifkan kekuatan iman. Sisa ras manusia dan para pembangkit tenaga listrik ras naga ilahi emas ungu juga menyerang. Pada akhirnya, meskipun mereka berhasil melindungi Raja Ilahi dan 10 Jiwa Ilahi Supremasi, Raja dan para tokoh kuat lainnya juga terluka parah. Sekelompok orang itu melarikan diri dari medan perang secepat kilat. Mereka berbalik dan melihat Gunung Seribu Phoenix yang telah menjadi zona kacau, wajah mereka penuh ketakutan. Itu terlalu mengerikan. Sekarang, hanya dengan kekuatan Qin Fei yang saja, dia bisa menghancurkan seluruh ras dewa. Ras manusia tertinggi memandang Raja Ilahi dan 10 Jiwa Ilahi Supremasi dan mendesah. Untungnya, kami memutuskan untuk kembali pada menit terakhir. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Ya, jika saja kita selangkah lebih lambat. Raja Ilahi dan 10 Supremasi pasti sudah mati. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Benarkah demikian? Sang Raja berbisik. Apa maksudmu? Dewa Langit Ji dan yang lainnya menatap Raja dengan bingung. Menurut pendapatku, Qin Fei yang sama sekali tidak berniat membunuh Raja Dewa dan 10 penguasa tertinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memberi kita kesempatan untuk menyelamatkan Raja Dewa. Kata Raja. Supremasi ras manusia memandang Raja dan kemudian Raja Ilahi dan Jiwa Ilahi lainnya. Dia mengangguk dan berkata, Menurutku juga begitu. Dia sudah berbelas kasih. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia penuh belas kasihan terhadap Raja Ilahi dan 10 Supremasi. Apa yang direncanakan Qin Fei yang? Raja Dewa dan 10 Supremasi terluka parah. Meskipun jiwa Dewa mereka terselamatkan, mereka sudah tidak sadarkan diri. Raja dan Supremasi ras manusia berdiskusi sejenak dan meminta Dewa Surgawi Ji dan yang lainnya untuk mengawal Raja Ilahi dan 10 jiwa Ilahi Supremasi ke pulau itu. Setelah kelompok itu pergi, hanya Raja dan Supremasi ras manusia yang tersisa. Supremasi. Apakah menurut Anda mereka punya potensi untuk melakukan hal itu di masa mendatang? Sang Raja bertanya. Aku tidak tahu. Supremasi ras manusia menggelengkan kepalanya. Mendesah. Ini sungguh membingungkan. Meskipun Qin Fei yang telah menunjukkan potensi dan kekuatan yang besar, dia masih harus menghadapi Dominator Kerajaan Ilahi di masa depan. Terlalu berisiko untuk bertaruh padanya sekarang. Sang Raja Mendesah. Akan baik-baik saja jika dia menang taruhan. Namun jika dia kalah, bukan hanya suku Dewa Emas Ungu saja yang akan musnah, melainkan seluruh umat manusia di Kerajaan Dewa. Akan terlalu mudah bagi Dominator Kerajaan Ilahi untuk menghancurkan mereka. Kita lihat saja. Setidaknya untuk saat ini, mereka belum memulai pembantaian di Kerajaan Ilahi. Selain itu, jangan lupakan Dinasti Tengah. Meskipun Sang Dominator tidak ada di sini dan kau adalah Dominator Kerajaan Ilahi secara nama, jika orang-orang dari Dinasti Tengah muncul, bahkan kau, Sang Raja, harus mendengarkan perintah mereka. Selain Dinasti Tengah, ada juga Ras Binatang dan Ras Laut. Kamu dan aku sama-sama tahu betapa setianya Ras Laut dan Ras Binatang kepada Dominator, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Supremasi Ras Manusia khawatir. Situasi masa depan mengkhawatirkan. Perlombaan Laut. Perlombaan Binatang. Dinasti Tengah. Sang Raja Bergumam. Makna dari supremasi Ras Manusia cukup jelas. Sebelum dia memiliki keyakinan penuh, dia tidak dapat membuat keputusan dengan mudah. Jika tidak, itu akan membawa bencana bagi Rasnya. Kota Qingtian. Di pegunungan di luar kota. Besar. Mu Qing tidak bisa berhenti tertawa. Mereka tidak hanya membunuh Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya, tetapi mereka juga berhasil memperoleh tiga warisan. Sekarang mereka bisa pergi ke Longkin dan membuka segel dari tiga kotak besi. Li Feng juga penuh dengan senyuman. Tapi tiba-tiba, dia sedikit mengernyit, menatap Qin Fei Yang dan Mu Qing, dan bertanya, bagaimana jika Longkin tidak mengakuinya. Lagi pula, dia tidak melihat kami membunuh Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya dengan matanya sendiri. 4087. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya. Mu Qing terkekeh dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dari dadanya. Hah. Li Feng tertegun dan bertanya, kamu sudah merekamnya. Tentu saja. Untuk jaga-jaga. Mu Qing mengangguk. Dan Anda memiliki pandangan ke depan. Li Feng merasa terkesan. Dibandingkan dengan orang-orang ini, masih ada kesenjangan. Karena pada saat itu, dia sama sekali tidak memikirkannya. Mu Qing tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak pergi ke Longkin sekarang dan membantumu membuka segel tiga kotak besi. Ini. Li Feng merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik aku menunggu sedikit lebih lama dan membantu saudara. Karena crazy hanya kekurangan tiga misteri utama dari hukum terkuat. Serigala bermata putih hanya kekurangan dua misteri utama dari hukum yang terkuat. Jika dia membantu mereka membuka segelnya terlebih dahulu, mereka bisa langsung menguasai kehendak surga. Adapun Li Feng, ia hanya menguasai dua misteri utama hukum terkuat, yaitu hukum ruang waktu dan hukum waktu. Jadi, meskipun ia membuka segel tiga kotak besi, ia tidak dapat menguasai kehendak surga. Itu benar. Saat ini, yang paling kita butuhkan adalah orang kuat yang mampu menguasai kehendak surga. Mu Qing mengangguk. Qin Fei yang tersenyum tipis dan menyerahkan tiga warisan kepada Mu Qing. Untukku. Mu Qing tercengang. Ya. Mu Tianyang sudah memiliki enam misteri pamungkas dari hukum terkuat, jadi sudah sewajarnya giliranmu selanjutnya. Anda dapat mengintegrasikan ketiga warisan ini terlebih dahulu, dan kita akan perlahan-lahan memikirkan cara untuk tiga warisan lainnya. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Terima kasih. Mu Qing mengambil tiga warisan. Ketiga warisan itu adalah hukum penghancuran, hukum kematian, dan hukum melahap. Selama dia menyatukan ketiga warisan ini, bahkan tanpa kehendak surga, dia akan mampu melawan kebanggaan surga dari kerajaan ilahi di masa depan tanpa bantuan pedang sihir api. Tetapi Anda harus menunggu sedikit lebih lama untuk integrasinya. Kata Qin Fei yang. Saya mengerti. Kita masih harus bertemu dengan si gila dan serigala bermata putih. Mu Qing mengangguk dan tersenyum. Dia menyimpan tiga warisan itu dan segera mengaktifkan mata maha melihatnya untuk memeriksa keberadaan ilmuwan gila dan serigala bermata putih. Segera. Dia dapat melihat di mana mereka berdua berada saat itu, tetapi sudut mulutnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Apa itu? Qin Fei yang dan Li Feng curiga. Mu Qing berkata, mereka sebenarnya sedang minum di restoran. Aduh. Li Feng tercengang. Bukankah dia meminta mereka mengumpulkan informasi? Mengapa dia pergi ke restoran? Jika mereka berada di restoran, maka itu berarti mereka tidak bermalas-malasan, karena restoran adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Kita tunggu saja kabar baiknya. Qin Fei yang tersenyum dan memimpin keduanya ke dunia penyuh hitam. Dalam sekejap mata. Ribuan tahun berlalu di dunia kurakura hitam. Namun di dunia luar, hanya satu hari yang berlalu. Ledakan. Pada hari ini, tiba-tiba aura mengerikan meletus dari negeri iblis. Awan keberuntungan bergulir dan menyelimuti langit. Gelombang tekanan dao surgawi meraung ke segala arah. Ini Qin Fei yang berjalan keluar dari kastil kuno dan menatap langit dengan terkejut. Kehendak dao surgawi. Ketika dia menutup matanya dan melepaskan persepsinya, dia segera menemukan orang yang telah menerobos. Itu Long Qin. Pada saat ini, Long Qin sedang duduk bersila di bawah pohon penciptaan di ladang tanaman obat. Ekspresinya sangat tenang, dan tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan enam hukum terkuat. Hukum-hukum tersebut adalah hukum kematian, hukum ruang waktu, hukum waktu, hukum sebab akibat, hukum kehancuran, dan hukum terkuat terakhir adalah hukum ketiadaan. Desir. Segera. Kehendak dao surgawi turun dan langsung menuju Long Qin. Pada saat inilah Long Qin membuka matanya dan menatap turunnya kehendak dao surgawi, matanya penuh dengan kegembiraan. Ternyata ini adalah wanitanya. Li Feng dan Mu Qing juga berjalan keluar. Merasakan aura Long Qin, mata mereka penuh dengan rasa iri. Tidak perlu terburu-buru. Hanya masalah waktu sebelum kalian melakukannya. Qin Fei yang tersenyum tipis, menyapu mereka berdua, dan langsung mendarat di samping Long Qin. Pada saat ini, kehendak dao surgawi telah menyatu ke dalam tubuh Long Qin, dan awan keberuntungan pun berangsur-angsur menghilang. Selamat. Qin Fei yang terkekeh. Bagi mereka, tentu saja merupakan hal yang mengembirakan bahwa Long Qin telah menguasai kehendak dao surgawi, karena ini berarti kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan. Itu hal yang wajar, tidak ada yang perlu diberi selamat. Long Qin melambaikan tangannya, bangkit berdiri, dan menepuk-nepuk debu di pakaiannya, tetapi kebanggaan di ekspresinya terlihat jelas. Li Feng mengerutkan bibirnya dan menatap Long Qin, berkata, kakakmu seharusnya segera sampai. Dia. Ketika Long Qin mendengar ini, dia berkata dengan bangga, ini masih terlalu dini baginya. Dulu, ketika kami memintanya untuk mengintegrasikan warisan, dia tampak meremehkan, mengatakan bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya. Pada akhirnya, ketika saya mengintegrasikan empat warisan, dia bahkan tidak memahami satu pun makna hakiki. Sikapmu itu tidak akan berhasil. Kakakmu ingin memahaminya sendiri karena dia punya ambisi. Li Feng membencinya. Bisakah ambisi memberimu makan? Lagipula, bukankah dia masih memilih untuk mengintegrasikan warisan sekarang? Kalian ini mencari kematian tanpa alasan. Kalian tidak menginginkan kematian yang sudah jadi dan bersikeras untuk pamer. Long Qin mendengus dingin. Hei, 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 bicara saja tentang saudaramu, jangan libatkan kami, oke. Wajah Muking menjadi gelap. Aku memberimu wajah dengan berbicara tentangmu. Saya tidak mau repot-repot membicarakan orang-orang biasa. Long Qin mengangkat kepalanya, tampak sangat sombong, membuat Muking merasa tidak berdaya. Jika dulu, jika Long Qin menunjukkan sikap seperti itu, tak seorang pun akan merasa nyaman di hati mereka. Tapi sekarang, sebaliknya, mereka merasa itu sedikit lucu. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Muking mengeluarkan batu transmisi suara dewa dan memperlihatkan pemandangan Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya di kehampaan di hadapan mereka. Hah? Kalian begitu cepat? Long Qin tercengang. Dia awalnya berencana untuk berurusan dengan Jiang Yun Suang secara pribadi setelah dia keluar dari pengasingannya. Jika kita tidak bertindak cepat, bagaimana kita bisa menunjukkan ketulusan kita? Bisakah Anda membantu kami membuka segel ketiga kotak besi itu sekarang? Li Feng bertanya sambil tersenyum. Long Qin mendengar ini dan menatap Li Feng dengan sedikit ekspresi main-main di matanya. Kelopak mata Li Feng berkedut dan dia buru-buru berkata, orang yang berkarakter akan menepati janjinya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Saya seorang gadis kecil. Long Qin berkata dengan nada menggoda. Sudut mulut Li Feng berkedut. Apakah seorang wanita memiliki hak untuk menarik kembali perkataannya? Batuk, batuk. Kakak, belum pernah dengar pepatah ini. Di dunia ini, hanya wanita dan penjahat yang sulit dihadapi. Mu Qing menepuk bahu Li Feng dan berkata penuh arti. Mendesah. Kata Li Feng. Hati wanita bagaikan jarum di dasar laut. Pepatah ini memang benar adanya. Qin Fei yang tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Dia akan menunggu sampai dia bertemu serigala bermata putih dan orang gila itu dan membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Mungkin ketika serigala bermata putih bergerak, akan ada efek yang tak terduga. Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara ilahi berdering. Qin Fei yang tertegun dan segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Hantu si gila dan serigala bermata putih pun segera menampakkan diri. Hah. Wanita sialan itu juga ada di sini. Serigala bermata putih menatap Long Qin dengan heran. Siapa yang kamu tegur? Tegur aku lagi kalau berani. Long Qin menatap serigala bermata putih dengan marah. Aku memarahi kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Serigala bermata putih memamerkan taringnya, tampak provokatif. Tunggu dan lihat. Long Qin menggertakkan giginya. Dia sudah memikirkan cara untuk memberi pelajaran pada anak serigala ini nanti. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih dengan jenaka. Orang ini masih belum tahu bahwa Long Qin telah menguasai kehendak surga. Saat mereka bertemu nanti, pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Serigala bermata putih juga menyadari tatapan mata aneh Qin Fei yang dan tak dapat menahan firasat buruk. Bagaimana penyelidikannya? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Dengan kami mengambil tindakan, apakah ada yang tidak dapat kami tangani? Serigala bermata putih tersenyum bangga dan berkata, kami telah menyelidiki dengan jelas. Jiwa pertempuran Ji Sao Yi adalah mata takdir. Kami juga telah menyelidiki jiwa pertempuran Liu Zhong Tian dan Suang Mingyue. Liu Zhong Tian memiliki mata kehancuran, dan Suang Mingyue memiliki mata kelupaan. Mata takdir, mata kehancuran, mata kelupaan. Qin Fei yang bergumam. Di pihak mereka, mata kelupaan adalah Lin Yi. Mata kehancuran adalah Lu Zheng Yang. Sekarang, Lin Yi dan Lu Zheng Yang tidak berada di kerajaan ilahi. Jika mereka ingin merebut mereka, mereka harus menangkap Suang Mingyue dan Liu Zhong Tian dan membawa mereka kembali ke alam awan langit. Apakah kau sudah tahu siapa pemilik mata reinkarnasi dan mata ketiadaan? Qin Fei yang bertanya. Dari sepuluh jiwa pertempuran terkuat, delapan di antaranya telah muncul. Hanya mata reinkarnasi dan mata ketiadaan yang masih hilang. Kami juga sudah menanyakan. Tetapi tidak ada informasi tentang mata reinkarnasi dan mata ketiadaan. Jadi kami menduga bahwa mata reinkarnasi dan mata ketiadaan mungkin tidak berada di kerajaan ilahi. Kata orang gila. Tidak di kerajaan ilahi. Qin Fei yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening, mungkinkah di alam awan langit? Tetapi kami telah berada di alam awan langit selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar ada orang yang memiliki mata reinkarnasi dan mata ketiadaan. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, saat ini, tidak ada berita tentang mata reinkarnasi dan mata ketiadaan di kerajaan ilahi. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, abaikan saja kedua jiwa pertempuran ini untuk sementara waktu. Apakah kamu sudah bertanya di mana Ji Sao Yi sekarang? Qin Fei yang bertanya. Ya. Si gila mengangguk. Mata Qin Fei yang berbinar dan berkata, berikan aku koordinatnya, kita akan segera bertemu denganmu. Benua Utara Pada saat ini. Saat itu tengah hari. Matahari yang terik berada di langit. Di sebelah barat, ada pegunungan yang sangat terpencil. Di sini gunung-gunungnya mengjulang tinggi dan vegetasinya tumbuh subur. Di sekitar pegunungan itu, ada banyak desa kecil. Orang-orang yang tinggal di sini tidak berbeda dengan manusia biasa. Jauh di dalam pegunungan. Di puncak gunung. Dua pemuda, dengan aura tertahan, berdiri di samping pohon besar seperti hantu, memandang sebuah desa tidak jauh di depan. Keduanya sebenarnya adalah Matman dan White Eye Wolf. Desir. Sekitar beberapa tarikan napas kemudian. Sebuah lorong ruang waktu muncul di belakang mereka berdua. Mereka berdua menoleh dan melihat Qin Fei yang dan tiga orang lainnya berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Anak Serigala sialan. Long Qin segera menatap Serigala bermata putih dengan tidak ramah. Berhentilah main-main. Serigala bermata putih itu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan suara yang dalam, targetnya ada di depan, jangan biarkan mereka mengetahuinya. Long Qin tertegun dan menatap desa di depannya. Qin Fei yang, Li Feng, dan Mu Qing juga mendongak. Ketika mereka melihat penampakan desa secara keseluruhan, mereka tidak dapat menahan rasa takjub. Ada total sepuluh rumah tangga di desa itu, dibentuk oleh bangunan-bangunan kayu kecil yang tidak mencolok, tampak lebih terbelakang daripada desa-desa kecil biasa. Ini terlalu biasa. Aku biarkan kau pergi dulu, dasar bajingan. Long Qin menatap Serigala bermata putih dan mengamati desa itu, mengerutkan kening. Tempat ini tampak sangat biasa di permukaan, tetapi sebenarnya, tempat ini luar biasa di mana-mana. Kamu punya keterampilan observasi yang bagus. Serigala bermata putih tertawa. 4.088 Meskipun desa itu biasa saja, tidak ada seekor binatang pun di sekitar desa itu. Yang ada hanya beberapa burung, kupu-kupu, lebah, kelinci, dan hewan-hewan kecil lainnya. Di atas desa, samar-samar orang bisa merasakan aura kekuatan hukum. Bahkan ada aura susunan waktu. Terlebih lagi, tumbuh-tumbuhan di pegunungan ini memancarkan vitalitas yang luar biasa subur. Seolah-olah ada mata air kehidupan di sini. Qin Fei yang menoleh ke arah Long Qin dan bertanya, gunakan jiwa pertempuranmu untuk melihatnya. Oke. Long Qin mengangguk, matanya memancarkan gumpalan cahaya ilahi. Ketika dia mengaktifkan jiwa pertempurannya dan menatap desa lagi, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Rangkaian waktu yang telah menyatu dengan bumi pun terungkap. Yang lebih mengerikan lagi adalah, langit di atas desa dipenuhi dengan kekuatan tak terlihat. Ini dibentuk oleh kekuatan hukum yang terkuat. Menurut analisisnya, kekuatan hukum ini semuanya telah mencapai taraf makna tertinggi. Selain itu, jauh di bawah tanah desa, dia juga melihat banyak urat roh dan urat kristal. Vena-vena roh dan urat-urat kristal ini semuanya bermutu tinggi. Bayangkan saja. Kalau di desa biasa, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Kami sudah datang untuk mengamati sebelumnya. Ada total 15 orang tua di sini. Si gila berbisik. 15 orang tua. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya laki-laki tua atau perempuan tua. Selain jisaui, tidak ada seorang pun pemuda. Kata orang gila. Bahkan tidak ada seorang pun pemuda. Mata Qin Fei yang berkedip dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ini adalah tempat di mana 15 orang tua itu tinggal dalam pengasingan. Serigala bermata putih tiba-tiba bertanya, karena jisaui ada di sini, itu berarti orang-orang tua ini berhubungan dengan klan naga ilahi emas ungu. Apakah kamu merasakan keintiman darah yang lebih kental daripada air di sini? Saya, sungguh tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ini aneh. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Qin Fei yang menatap si gila dan serigala bermata putih dengan curiga dan bertanya, kalian tidak mendengar asal-usul orang-orang ini. Tidak. Kami pergi bertanya kepada penduduk desa lain di sekitar. Namun kami mendengar bahwa kelima belas orang tua ini biasanya tidak pernah keluar desa dan tidak pernah berkomunikasi dengan warga desa lain, jadi kami tidak begitu mengenal mereka. Si gila menggelengkan kepalanya. Begitu misterius. Mata Li Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Tidak hanya misterius, tapi pasti mengerikan. Jika tidak, pemimpin tertinggi ras manusia tidak akan menyarankan kita untuk tidak datang ke sini. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Lalu, haruskah kita pergi atau tidak? Serigala bermata putih bertanya. Tentu saja. Dan saya akan melakukannya secara terbuka. Karena sedekat apapun kita, kita tidak akan bisa mencapainya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan satu langkah, dia muncul ribuan mil jauhnya. Li 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 Li, dan orang gila, Li. Pada saat yang sama. Pada saat ini, semua tetua di desa mengangkat kepala dan menatap Qin Fei yang dan yang lainnya. Mereka datang sangat cepat. Seorang lelaki tua berambut putih terkekeh. Inilah kemampuan mata yang melihat segalanya. Dimanapun Ji Sao Yi bersembunyi, mereka akan dapat segera melacaknya. Seorang wanita tua tertawa serak, lalu mengalihkan pandangan dan meneruskan mencuci pakaian di tepi sungai. Orang tua lainnya juga terus minum teh, mengobrol, bermain catur, atau memancing. Suasananya damai dan harmonis. Desir. Segera. Qin Fei yang dan yang lainnya tiba di langit di atas desa dan mendarat di seberang sungai di depan desa. Sungai itu lebarnya lima atau enam meter. Di seberang sungai, seorang lelaki tua duduk di bangku kecil, memancing dengan tenang. Tidak jauh dari sana, seorang wanita tua yang sedang mencuci pakaian juga menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak melihat Qin Fei yang dan yang lainnya. Semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir kita udara? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Jangan khawatir. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berdiri diam di tepi sungai, menyaksikan semua ini. Di puncak gunung belakang. Di kebun teh. Guru Jijiu sedang memangkas pohon teh seperti biasa. Di sampingnya ada seorang pria muda berpakaian ungu. Pria ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia tinggi dan tegap serta memiliki penampilan yang luar biasa. Tapi pada saat ini, ada sedikit kegugupan di wajahnya yang jelas terlihat, dan dia sesekali melirik keseberang sungai di depan desa. Apakah kamu takut? Guru Jijiu bertanya sambil tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Ji Sao Yi tertegun dan langsung menggaruk kepalanya dengan canggung. Anda tidak perlu merasa malu. Jika aku jadi kamu, aku juga akan takut. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang yang bisa membunuhmu. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang kami sama sekali. Guru Jijiu tersenyum tipis, penuh percaya diri dalam perkataannya. Mendengar ini, hati Ji Sao Yi yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di langit di atas desa, asap juga mengepul. Aroma makanan tercium di hidung. Orang-orang yang tidak tahu dan melihat semua ini akan benar-benar berpikir bahwa ini adalah sebuah desa kecil biasa. Serigala bermata putih bergumam. Bukankah ini kehidupan yang selalu kita nantinantikan? Seperti awan dan burung bangol liar, tanpa beban. Kinfei yang tersenyum tipis. Jangan bicara omong kosong. Inilah yang Anda cita-citakan, bukan apa yang kami cita-citakan. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Bukankah membosankan hidup seperti ini? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dalam kehidupan seseorang, hanya ada dua pilihan. Satu adalah menjalani kehidupan yang penuh semangat, dan yang lainnya adalah menjalani kehidupan yang sederhana. Banyak orang akan memilih yang pertama. Mereka pikir jika mereka tidak menjalani kehidupan yang penuh semangat, bukankah kedatangan mereka ke dunia manusia akan sia-sia. Namun, Kinfei yang lebih menyukai yang terakhir. Kehidupan sederhana adalah suatu berkah. Tentu saja. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang kehidupan dan kehidupan. Ide Kinfei yang tidak mewakili ide semua orang. Memercikan. Orang tua di seberang tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia meraih pancing dan menariknya dengan kuat. Seekor ikan besar sepanjang sekitar setengah meter langsung melayang keluar dari air, memicu gelombang. Seperti yang diharapkan, ada tamu terhormat. Saya belum pernah menangkap ikan sebesar ini di sini sebelumnya. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Ia membawa ikan itu ke pantai dan berteriak, Wanita tua, cepatlah bersihkan. Biarkan tamu-tamu ini mencicipinya. Seorang wanita tua keluar dari desa. Melihat ikan besar yang ditangkapnya, dia pun berseri-seri karena gembira. Orang tua itu akhirnya melihat ke arah Kinfei yang dan yang lainnya diseberang dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, Tuan-tuan, saya minta maaf atas kelalaian ini. Senior, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Di sisi lain, kami para junior telah mengambil kebebasan untuk datang dan mengganggu ketenangan para senior. Kinfei yang juga menangkupkan tangannya dan tersenyum meminta maaf. Melihat sikap Kinfei yang, apakah itu lelaki tua yang berdiri di seberang sungai atau lelaki tua lainnya yang duduk di desa minum teh dan bermain catur, mereka semua mengaguminya. Dia tidak sombong atau gegabuh. Dia rendah hati dan sopan. Ini kesan pertama yang sangat bagus. Haha. Jangan bicara tentang meditasi. Kami hanya sekelompok orang tua biasa. Lelaki tua di seberang sungai tersenyum serak dan berkata, Jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke desa dan cicipi ikannya. Rasa hormat tidak dapat menggantikan rasa hormat. Kinfei yang menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kemudian dia menuntun Muking dan yang lainnya menyeberangi sungai dan mendarat di samping lelaki tua itu. Silakan. Orang tua itu terkekeh, memperlihatkan keramah tamahannya. Maaf mengganggu Anda. Kinfei yang tersenyum dan mengikuti lelaki tua itu ke desa. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, Senior, kalian benar-benar tahu cara menikmati hidup. Aku tidak bisa menahannya. Aku sudah tua. Jika aku tidak bersembunyi, aku pasti akan dibenci oleh kalian, anak muda. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan katakan itu. Bukankah ada pepatah lama, seorang lelaki tua dalam keluarga bagaikan harta karun? Kinfei yang tersenyum sedikit. Anak muda, kamu benar-benar pandai berbicara. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, Saya belum menanyakan nama senior. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi tahu saya. Panggil saja aku Jilaur. Kata lelaki tua itu dengan santai. Selama percakapan. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, mereka memasuki desa. Para lelaki tua lainnya di desa itu juga menunjukkan senyum ramah kepada mereka. Jilaur, Kamu benar-benar perlu berterima kasih kepada teman-teman muda ini. Lihatlah dirimu. Setelah bertahun-tahun berada di sini, ikan terbesar yang pernah kau tangkap hanya sepanjang satu jari. Itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi kita. Seorang lelaki tua menatap Jilaur dan menggodanya. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka adalah tamu terhormat? Jilaur terkekeh. Ia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan yang lainnya, dan berkata, Perkenalkan, ini kakak laki-laki saya. Kalian bisa memanggilnya Bos J. Yang lainnya juga saudara kita. Jilau San, Jilau San. Ada juga seorang lelaki tua bernama Jilau San. Dia ada di kebun teh di belakang gunung. Dia akan kembali saat makan malam sudah siap. Adapun wanita-wanita tua itu, mereka adalah istri-istri Jilau San, Jilau San, Jilau San, dan Jilau San. Mereka sedang memasak sekarang. Aku akan memperkenalkan mereka satu per satu di meja makan. Jilaur memperkenalkan mereka satu per satu. Kinfei yang menganggup dan membungkuk. Salam, para tetua. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Bos J melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Bolehkah aku tahu namamu, adik kecil? Namaku Kinfei yang, ini teman-temanku. Kinfei yang tidak menyembunyikan apapun. Meskipun orang-orang ini tampaknya tidak mengenal mereka, tidak sulit untuk mengetahui dari Jisau Yi bahwa mereka mengetahui identitas mereka. Bertanya kepada mereka sekarang hanyalah formalitas belaka. Jilaur menatap Kinfei yang dengan heran dan berkata, Jadi kamu adalah Kinfei yang yang terkenal itu. Maaf atas kesopananmu. Senior, Anda terlalu sopan. Kinfei yang melambaikan tangannya. Bos Jitiba-tiba bertanya, Adik kecil, Apakah kamu tahu cara bermain catur? Sedikit saja. Kinfei yang tersenyum rendah hati. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain game? Bos Jit menatap Kinfei yang dengan penuh minat. Asalkan Anda tidak keberatan, saya dengan senang hati akan bermain. Kinfei yang tersenyum. Jarang sekali ada pemuda yang mau bermain catur dengan orang tua sepertiku. Aku sangat senang. Buat apa aku keberatan? Ayo, ayo, ayo. Mari kita bermain game sebelum makan malam siap. Bos Jitidak sabar untuk membereskan bidak catur yang berantakan di papan. Kinfei yang tersenyum dan duduk di hadapan Bos Jit. Dia membantu membersihkan. Ini tampaknya tidak benar. Melihat hal itu, ekspresi serigala bermata putih tampak aneh. Memang, itu tampaknya tidak benar. Ini sangat berbeda dari apa yang saya bayangkan. Li Feng mengangguk. Dia mengira akan terjadi pertempuran sengit di sini, tetapi dia tidak menyangka mereka akan diperlakukan seperti tamu. Dia bahkan tidak merasakan permusuhan apapun. Orang-orang tua ini tidak mungkin merencanakan sesuatu secara rahasia, bukan? 4089. Serigala bermata putih dan yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak bisa gegabu di tempat yang bahkan ditakuti oleh maha guru klan manusia. Namun, Kinfei yang sangat tenang. Saat bidak hitam dan putih berjatuhan, permainan antara dia dan Bos Jit resmi dimulai. Keterampilan catur Kinfei yang selalu bagus. Dia mulai belajar di ibu kota saat dia masih kecil dan dapat dianggap sedikit jenius dalam catur. Tapi nanti, setelah diusir dari ibu kota, ia jarang menyentuh papan catur dan jarang bermain catur dengan orang lain. Karena dia tidak punya waktu luang. Kelangsungan hidup adalah suatu masalah. Sampai beberapa tahun yang lalu, ketika dia memasuki desa Sen dan bertemu Sen Mulin. Meskipun kekuatan Sen Mulin tidak kuat, dalam hal pencapaian catur, dia dapat dikatakan sebagai orang paling kuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Pada tahun-tahun ketika dia bermain catur dengan Sen Mulin, dia pada dasarnya kalah. Demikian pula. Juga karena ia sering bermain catur dengan Sen Mulin, keterampilan caturnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak lama setelah permainan dimulai, Kinfei yang melihat kedalaman keterampilan catur Bos Jit melalui cara ia bermain catur. Dari segi kekuatan, seratus ribu Sen Mulin bukanlah tandingan Bos Jit. Namun dari segi keterampilan catur, bahkan sepuluh Bos Jit bukanlah tandingan Sen Mulin. Dan Kinfei yang, meskipun pada awalnya ia dikalahkan oleh Sen Mulin, kemudian, seiring meningkatnya keterampilan caturnya, ia sering memenangkan permainan. Keterampilan catur seperti itu secara alami melampaui Bos Jit. Sekitar seratus napas. Kinfei yang mengambil inisiatif dan maju selangkah demi selangkah, membuat Bos Jit merasakan tekanan besar. Bahkan, butiran keringat terlihat di dahinya. Untuk Bos Jit, dia jarang bermain catur dengan orang luar dan biasanya bermain dengan Jilaur dan saudara-saudaranya. Dibandingkan dengan Jilaur dan saudara-saudaranya, keterampilan caturnya selalu lebih unggul. Dan karena itu, dia sangat percaya diri dengan kemampuan caturnya. Pada awalnya, Kinfei yang setuju bermain catur dengannya, dan dia juga berpikir bahwa dia akan menang. Dan menurutnya, anak muda zaman sekarang terlalu mementingkan utilitas, bagaimana mereka bisa mahir bermain catur. Sekalipun mereka tahu cara bermain catur, mereka hanya tahu sedikit. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan catur Kinfei yang begitu luar biasa sehingga hanya dalam seratus tarikan napas, dia dikalahkan. Di sampingnya, Jilaur dan yang lainnya berkumpul di belakang Bos Jit dan menatap papan catur dengan ekspresi serius. Keterampilan catur pemuda ini dapat menghancurkan mereka. Tidak hanya berbakat dalam berkultivasi, dia juga pandai bermain catur. Untuk pemula seperti mereka, keterampilan catur Kinfei yang bagaikan dewa. Adapun ilmuwan gila dan yang lainnya, mereka memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Jika dia tidak pergi ke desa keluarga Sen, keterampilan catur Kinfei yang mungkin akan mirip dengan Bos Ji. Tapi sekarang, sekarang semuanya sudah berbeda. Bermain catur dengannya sama saja dengan meminta kekalahan. Tentu saja. Dalam hal catur, Frenzy dan yang lainnya bahkan lebih buruk. Dia mungkin bahkan tidak sepersepuluh dari Bos Ji. Karena seperti pandangan Bos Ji terhadap anak muda zaman sekarang, mereka sama sekali tidak tertarik dengan permainan catur. Jika dia punya waktu, dia mungkin bisa tidurnya nyak. Seratus napas lagi berlalu. Terjadi keheningan yang mematikan. Bos Ji menatap Kinfei yang, yang sedang memegang bidak catur, dengan ekspresi serius. Karena langkah ini berkaitan dengan hidup matinya seluruh permainan catur. Selama bidak catur di tangan Kinfei yang mendarat di posisi krusial, pihak Bos Ji akan langsung kalah. Oleh karena itu, Bos Ji sangat gugup. Sebagai seorang yang lebih tua, kalah dari seorang junior agak memalukan baginya. Melihat Kinfei yang lagi. Dia melirik papan catur dengan senyum percaya diri di wajahnya. Asal dia mau, dia bisa langsung menang. Namun, setelah melirik Bos Ji di sisi berlawanan, bidak catur di tangannya mendarat di posisi lain. Posisi ini bukan saja tidak mengakhiri permainan, tetapi juga melepaskan penekanan pada Bos Ji, sehingga bidak catur Bos Ji dapat hidup kembali. Bahkan, karena gerakan ini, permainan catur Kinfei yang yang semula berada dalam genggamannya, langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Apa maksudmu? Ilmuwan gila dan yang lainnya menatap Kinfei yang dengan kaget. Dia jelas bisa membunuh Bos Ji dengan satu gerakan, tetapi mengapa dia membiarkannya pergi? Kinfei yang tidak mengerti. Mustahil. Permainan catur yang begitu jelas, bahkan pemula seperti mereka tahu di mana titik lemahnya, bagaimana mungkin Kinfei yang tidak tahu. Pada saat yang sama. Di sisi berlawanan. Bos Ji, Ji laur dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang dilakukan anak ini? Langkah yang bagus, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Titik. Bos Ji kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam. Karena kesempatan itu diberikan kepadanya, maka jangan salahkan dia karena tidak sopan. Dia mengambil bidak catur satu persatu dan berganti dari bertahan ke menyerang. Setelah beberapa saat. Karena konsesi sebelumnya, Kinfei yang kalah dalam permainan catur ini. Haha. Bos Ji tertawa lebar. Kintua, apa yang sedang kamu lakukan? Ilmuwan gila itu menatap Kinfei yang dengan bingung. Dia jelas akan menang, tetapi dia harus bermain dan kalah. Bukankah ini bodoh? Kinfei yang tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Dia menatap Bos Ji dan tersenyum, kemampuan catur senior, junior ini mengaguminya. Kalimat ini, Bos Ji pasti senang mendengarnya. Tapi pada saat ini, dia tidak bisa bahagia. Dia merasa ada sarkasme tersembunyi dalam kata-kata ini. Sebenarnya, Kinfei yang tidak mengejeknya, itu hanya kalimat sopan yang biasa saja. Dia menatap Bos Ji dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kita tidak bermain game lain. Lagi, Bos Ji tercengang. Kinfei yang tersenyum, junior ini juga orang yang tidak mau mengakui kekalahan. Ini, Bos Ji ragu-ragu. Alasannya adalah karena Kinfei yang jelas telah bersikap lunak padanya sebelumnya. Jika dia bermain lagi, dia takut akan kalah telak. Ada pepatah bagus yang berbunyi, berhentilah saat Anda sudah unggul, jika tidak, Anda meminta penghinaan. Senior, jangan bilang kamu tidak punya keberanian. Kinfei yang terkekeh sambil mengemasi bidak catur. Pada saat ini, perkataannya jelas-jelas penuh dengan provokasi. Bahkan nada bicaranya menjadi berbeda dari sebelumnya, dengan ketajaman yang tak dapat disembunyikan. Apa katamu? Tidak punya keberanian? Betapa lucunya? Ayolah! Bos Ji mendengus dingin. Bos, lupakan saja. Melihat ini, Ji laur dan yang lainnya buru-buru memberi isyarat kepada Bos Ji. Namun, Bos Ji sangat tidak senang dan menutup telinga terhadap hal itu. Dia segera menyimpan bidak catur di papan catur dan berkata, kali ini, orang tua ini akan membiarkanmu pergi lebih dulu. Bagaimana mungkin seorang yang lebih tua membiarkan yang lebih muda pergi lebih dulu? Senior, silakan pergi lebih dulu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Baiklah. Bos Ji menganggup dan bidak catur di tangannya terjatuh. Kinfei yang tersenyum tipis dan bidak catur di tangannya juga terjatuh. Setelah bidak catur diletakkan, aura keras mulai menyelimuti papan catur. Hati Bos Ji bergetar. Dia merasa bahwa Kinfei yang saat ini dan Kinfei yang sebelumnya seperti dua orang yang berbeda. Belum lagi hal lainnya, aura pembunuh ini saja sudah membuatnya gelisah. Segera setelah. Dia mengambil bidak catur dan setelah pertimbangan yang sangat serius, dia meletakkannya. Namun, setiap gerakan Kinfei yang sangat santai, tanpa pertimbangan apapun. Seolah-olah seluruh permainan telah disimpulkan dalam pikirannya. Lebih-lebih lagi. Dengan setiap bidak catur yang ditempatkan, aura pembunuhnya menjadi lebih kuat. Begitu hebatnya sehingga setelah seratus tarikan napas, seluruh desa diselimuti aura pembunuh. Setiap gerakan Kinfei yang saat ini juga penuh dengan aura pembunuh. Wajah Bos Ji sangat serius. Mungkinkah ini cara catur Kinfei yang yang sebenarnya ledakan. Saat bidak catur terakhir Kinfei yang jatuh, tiba-tiba muncul hembusan angin kencang dan seluruh papan catur hancur di tempat. Aura pembunuh yang mengerikan juga menyerbu ke arah Bos Ji. Bos Ji secara naluriah mundur dan wajahnya berubah pucat. Pada saat itu, dia merasa seakan-akan ada bila-bila tajam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke arahnya, tajam dan menusuk. Bos Ji laur dan yang lainnya bergegas maju dan menatap Bos Ji dengan khawatir. Hati Bos Ji tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Itu hanya permainan catur, tetapi membuatnya merasa seolah-olah dia telah melalui pertempuran berdarah. Senior, terima kasih telah membiarkanku menang. Kinfei yang berdiri dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Aura pembunuh yang merasuki desa juga menghilang. Bos Ji menatap Kinfei yang, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya, kamu sengaja kalah dariku di permainan pertama. Untuk ini, Kinfei yang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada permainan pertama, kamu sengaja kalah dariku. Di permainan kedua, kamu mulai membunuh dan menghancurkanku. Inilah yang disebut cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Kata Bos Ji. Kinfei yang masih tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Ji laur dan yang lainnya mendengar ini dan memandang Kinfei yang. Apakah ini petunjuk bagi mereka untuk mengambil inisiatif menyerahkan Ji Sao Yi? Jadi begitulah adanya. Frenzy dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Ternyata Kinfei yang melakukan ini karena alasan lain. Sungguh permainan yang menakjubkan. Tiba-tiba, terdengar suara tawa serak. Sembilan tua. Bos Ji dan yang lainnya terkejut dan buru-buru mendonga. Mereka melihat seorang lelaki tua dengan seorang pemuda berpakaian ungu berjalan dari gunung belakang. Kinfei yang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendonga. Aura lelaki tua itu sangat halus dan dia memiliki sikap seperti orang abadi. Pemuda itu bertubuh tinggi dan tegap, dan sikapnya luar biasa. Seperti yang diduga, lelaki tua ini adalah Ji Ji Woo di puncak gunung. Pemuda berpakaian ungu itu, tak perlu dikatakan lagi, adalah Ji Sao Yi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ji Sao Yi sendiri, dan dia terlihat cukup temperamental. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda mendarat di desa. Meskipun Ji Ji Woo dan yang lainnya ada di sana, Ji Sao Yi tidak dapat menahan rasa takutnya saat menghadapi Kinfei yang dan yang lainnya. Teman kecil, bagaimana kalau kita bermain game? Ji Ji Woo berjalan ke meja, dan dengan lambayan tangannya, kekuatan hukum menyebar, dan papan catur virtual perlahan muncul. Dia kemudian menatap Kinfei yang dan tersenyum. Kin tua, dia memprovokasimu. Frenzy mentransmisikan suaranya. Orang ini sangat percaya diri, keterampilan caturnya pasti cukup bagus. Longkin mengerutkan kening. Jika itu hanya permainan biasa, itu tidak masalah. Namun sekarang, itu jelas merupakan pertarungan yang tidak terlihat. Bos Ji bahkan mungkin terluka saat menghadapi serangan Kinfei yang. Mata Kinfei yang berkedip, dan dia menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum. Baik, Tuan Ji Woo, silakan. Mudah. Ji Ji Woo tersenyum serak, mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, lalu sebuah bidak catur muncul di papan catur. Dengan munculnya bidak catur, papan catur tiba-tiba berubah menjadi medan perang Asura, seolah-olah ada Raja Iblis yang menakutkan sedang menatap Kinfei yang. Fenomena aneh ini tidak hanya diperhatikan oleh Kinfei yang, tetapi juga Frenzy dan lainnya, Bos Ji, dan Ji Sao Yi yang menonton di samping, dan mereka secara naluriah mundur beberapa langkah. Wajah mereka sangat serius. 4090. Di tempat kejadian. Hanya Kinfei yang yang tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Apakah kau di sini untuk menunjukkan padaku siapa bosnya? Dia tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, bidak catur lain muncul di papan catur entah dari mana. Kedua bidak catur itu berdiri saling berhadapan. Seolah-olah keinginan Kinfei yang dan Ji Ji saling bertabrakan, menimbulkan gelombang yang mengejutkan. Benar saja, pahlawan datang dari generasi muda. Ji Ji terkekeh. Kamu menyanjungku. Kinfei yang tersenyum tipis. Potongan catur hitam dan putih terus bermunculan. Keduanya saling berhadapan, dan aura mereka berhamburan ke segala arah. Kemampuan catur orang tua ini begitu hebat. Orang gila itu terkejut. Kemampuan catur old Ji Ji jauh lebih baik dariku. Saya khawatir bahkan Kinfei yang tidak sebanding dengannya. Situa Ji menatap Ji Ji dengan penuh harap di matanya. Itu belum tentu benar. Orang gila itu mencibir. Selama percakapan. Bidak catur hitam dan putih telah bertemu puluhan kali. Bidak catur Kinfei yang berwarna putih, dan bidak catur Ji Ji berwarna hitam. Keduanya bertarung bola balik seperti ribuan pasukan dan kuda. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Tidak buruk. Kamu adalah orang pertama di antara generasi muda di kerajaan ilahi yang dapat mencapai tingkat keterampilan catur ini. Namun, permainan catur selalu berubah. Anda harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Satu langkah yang salah dan Anda akan kalah dalam permainan. Kelemahanmu adalah kamu terlalu agresif. Ji Ji melirik papan catur dan segera menemukan kelemahan Kinfei yang. Bidak catur hitam diletakkan, dan permainan tiba-tiba menjadi berat sebelah. Kinfei yang tersenyum tanpa mengatakan sepatah katapun. Meski dia sudah dirugikan dalam permainan, dia tidak gugup sama sekali. Buah catur putih terus bermunculan satu demi satu. Awalnya, Ji Ji mengira kemenangan sudah di tangannya, tetapi lambat laun, dia seolah menemukan sesuatu, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi serius. Di sisi lain, senyum di wajah Kinfei yang menjadi lebih cerah. Ledakan. Ratusan putaran telah berlalu. Permainan langsung berbalik. Kinfei yang, yang awalnya dirugikan dan bertahan secara pasif, langsung mengambil inisiatif dan melancarkan serangan ke udara. Ini. Mata guru Ji Ji U terbelalak. Di permukaan, saya memang sangat agresif sebelumnya. Namun, itu sebenarnya adalah kelemahan yang sengaja saya ungkapkan. Lebih jauh lagi, itu juga merupakan jebakan yang sengaja saya buat. Dengan kata lain. Sebelumnya, saat kau pikir kemenangan sudah dalam genggamanmu, tanpa kau sadari kau telah jatuh ke dalam perangkapku. Sekarang, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Kinfei yang tersenyum tipis. Ketika batu go putih diletakkan, seluruh papan go seketika berubah menjadi jalan buntu. Sebuah perangkap. Ji Ji U bergumam sambil mengamati papan catur. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan harapan. Mereka telah merencanakan ini dari awal, hanya menunggu momen ini. Dia memang seorang pemuda yang menakutkan. Gerakan ini disebut menuntun serigala ke dalam rumah. Saya mempelajarinya ketika saya bermain catur dengan orang yang lebih tua. Tentu saja. Ada juga cara untuk memecahkannya. Mari kita lihat apakah Tuan Ji U dapat menemukan sedikit harapan terakhir dalam situasi tanpa harapan ini. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Mengundang serigala ke dalam rumah. Ji Ji U bergumam. Karena ada cara untuk memecahkannya, meskipun hanya ada sedikit harapan, dengan pencapaiannya dalam go, dia pasti dapat menemukannya. Siapa yang mengatakan bahwa Kin Tua tidak sebanding dengan siapapun? Orang gila itu memandang Bos Ji sambil bercanda. Bos Ji terbatuk kering, ekspresinya penuh dengan rasa malu. Siapa yang menyangka bahwa pencapaian Kinfei yang dalam go telah mencapai tingkat seperti itu? Dia telah melebih-lebihkan Old Ji U. Jadi begitu. Itu juga terjadi pada saat ini. Ji Ji U menunjukkan ekspresi yang menyadari dan berkata sambil tersenyum, apa yang disebut membawa serigala ke dalam rumah justru lebih berbahaya daripada bermanfaat. Karena selama serigala cukup kuat, ia dapat memakan orang yang memasang perangkap. Batu go hitam muncul. Seluruh papan go tiba-tiba berubah drastis. Ji Ji U mengira dia telah membalikkan keadaan, dan senyum kemenangan hampir muncul di wajahnya. Namun, saat berikutnya, dia mendapati bahwa meskipun papan go telah banyak berubah, situasinya tidak berubah sama sekali. Bahkan, sebaliknya, hal itu semakin merugikan baginya. Seolah-olah batu go putih di sisi berlawanan telah menjadi jaring yang tidak bisa dihindari, memenjarakannya di dalam. Aku lupa memberitahumu bahwa apa yang disebut peluang bertahan hidup juga merupakan gerbang neraka. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sebuah batu go putih muncul di papan go. Dia terkeke dan berkata, jaring yang tak terhindarkan, selesai. Pada saat ini, seluruh papan go telah menjadi jalan buntu, dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Jaring yang tak terelakkan. Ji Ji Woo bergumam. Menatap seluruh papan go, seolah-olah itu adalah jaring yang tak terhindarkan, yang memotong semua harapannya. Apakah dia akan kalah begitu saja? Tidak. Sekalipun itu jaring yang tak bisa dihindari, dia pasti bisa menemukan jalan keluar. Ji Ji Woo perlahan menutup matanya. Pikirannya terpadu dengan seluruh papan go. Qin Fei yang tersenyum tipis, memejamkan matanya, dan pikirannya melonjak. Tidakkah kau ingin memberi waktu pada orang tua ini untuk mengamati? Ji Ji Woo mengangkat alisnya. Ya, karena tidak ada papan go yang tidak dapat dipecahkan di dunia. Qin Fei yang mengangguk. Ini adalah pertukaran pikiran. Seluruh papan go berubah menjadi dunia yang luas. Bidak catur di papan catur berubah menjadi bintang-bintang terang. Pikiran Qin Fei yang dan Ji Ji Woo saat ini seolah berada di lautan bintang, berdiri berhadapan satu sama lain. Apa yang mereka lakukan? Li Feng terkejut. Keduanya memejamkan mata, dan sekejap kemudian menjadi sunyi. Keduanya berkomunikasi dengan pikiran mereka, dan para penonton tidak dapat mendengar mereka sama sekali. Mereka telah memasuki keadaan yang berbeda. Mata Longkin dipenuhi dengan gumpalan cahaya ilahi, dan jelas bahwa dia telah mengaktifkan jiwa pertempurannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, pertempuran mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Mendengar ini, bos Ji dan yang lainnya menatap Longkin dengan heran. Bagaimana gadis kecil ini bisa tahu dengan jelas, seolah-olah dia bisa melihatnya. Pertarungan semacam ini tampaknya sangat bagus. Di lautan bintang yang tak berujung, Ji Ji menatap Kin Feiyang di seberangnya dan terkekeh. Aku pun berpikir begitu. Tapi karena ini pertarungan, seharusnya ada taruhan. Kin Feiyang tersenyum. Anda ingin bertaruh? Ji Ji tertegun. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Selain mata takdir Ji Sao Yi, apa lagi yang bisa menggodaku? Kin Feiyang tersenyum. Seperti yang diharapkan, kau di sini untuk Ji Sao Yi. Baiklah. Biarkan orang tua ini melihat apakah kamu punya kemampuan. Ji Ji melangkah maju, dan bintang-bintang di langit bergetar. Niat tertinggi meraung, dan aura penghancur melonjak ke arah Kin Feiyang. Enam hukum tertinggi. Dekrit kematian, dekrit penghancuran, dekrit ruang waktu, dekrit waktu, dekrit ketiadaan, dan dekrit melahap. Masing-masing niat tertinggi mengandung kehendak daus surgawi yang mengerikan. Sangat kuat memang. Kin Feiyang terkekeh. Begitu dia selesai berbicara, kerajaan kehidupan dan kematian muncul. Saat kehendak daus surgawi meletus, dunia langsung bergetar. Ini adalah tujuan utama dari dekrit hidup dan mati. Ji Ji bergumam. Ledakan. Niat tertinggi enam hukum tertinggi meletus sebagai gunung berapi, dan kekuatan untuk menghancurkan dunia pun meledak. Tidak ada hukum yang dapat menandingi dekrit hidup dan mati. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan kerajaan kehidupan dan kematian menekan ke bawah. Diiringi ledakan yang mengguncang bumi, keduanya hancur berkeping-keping di langit berbintang. Satu lawan enam. Inilah kekuatan maksud utama dari dekrit hidup dan mati. Kuat. Tatapan mata Ji Ji tampak serius. Bahkan baginya, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan maksud utama dari dekrit hidup dan mati. Ini lebih dari sekadar melampaui hukum tertinggi. Itu sungguh menghancurkan. Namun, sebagai sosok yang bahkan dikagumi oleh Sang Raja, dia punya lebih banyak sarana. Ledakan. Hanya dalam sekejap, delapan kedalaman tertinggi muncul di atas kepala Master Ji Ji, disertai aura yang menakutkan. Selain enam niat utama yang muncul sebelumnya, dua niat utama lainnya adalah dekrit kehidupan. Niat akhir dari maklumat kehidupan berubah menjadi bunga teratai suci, yang tidak hanya memancarkan energi kehidupan agung, tetapi juga kekuatan suci yang besar. Namun, niat tertinggi lainnya adalah hukum yang belum pernah dilihat Kinfei yang sebelumnya. Itu adalah dunia kegelapan dan cahaya. Rasanya seperti neraka dan surga, dengan setan di satu sisi dan malaikat di sisi yang lain. Aura yang dipancarkannya tidak kalah dengan niat tertinggi dari dekrit ruang waktu. Hmm. Melihat niat tertinggi ini, mata Kinfei yang penuh dengan keterkejutan. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu benar. Sekalipun kau dapat menggabungkan dekrit kematian dan kehidupan, kau mungkin tidak dapat menggabungkan dekrit cahaya dan kegelapan. Kata Ji Ji. Dekrit cahaya dan kegelapan. Kinfei yang terkejut. Itu benar. Ini adalah dekrit cahaya dan kegelapan setelah penggabungan dekrit cahaya dan kegelapan. Meskipun tidak sebanding dengan dekrit kehidupan dan kematian, setelah penggabungan dua dekrit cahaya dan kegelapan biasa, ia dapat berevolusi menjadi hukum pamungkas. Ji Ji melambaikan tangannya, dan delapan niat tertinggi dari delapan niat tertinggi menyerbu ke arah Kinfei yang dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Jadi begitulah adanya. Dekrit cahaya dan kegelapan dapat digabungkan. Kinfei yang bergumam. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dan dia belum pernah melihatnya di alam awan langit. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Meskipun daya mematikan dari dekrit cahaya dan kegelapan jauh lebih rendah daripada dekrit hidup dan mati, namun jelas tidaklah mudah untuk menggabungkan dua dekrit. Misalnya, dekrit kematian dan kehidupan keduanya dipahami oleh Kinfei yang secara kebetulan. Ledakan. Kerajaan kehidupan dan kematian muncul kembali. Kekuatan hidup dan mati meraung bagai ombak yang mengamuk dan meledak. Disertai suara keras yang memekakkan telinga, kerajaan kehidupan dan kematian hancur di tempat dihadapan delapan niat tertinggi dari delapan niat tertinggi. Kinfei yang, yang berdiri di depan papan catur, tiba-tiba mengeluarkan darah naga berwarna ungu emas dari sudut mulutnya. Apa? Kin tua benar-benar terluka. Melihat pemandangan ini, frenzy berseru. Serigala bermata putih, Li Feng, Long Kin, dan Mu Qing juga memasang ekspresi tidak percaya. Dengan kekuatan Kinfei yang saat ini, bagaimana mungkin dia tidak sebanding dengan Ji Ji U? Apa yang sedang terjadi? Bos Ji dan yang lainnya saling berpandangan dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Namun, melihat darah naga ungu emas di sudut mulut Kinfei yang, hati mereka juga sangat rumit. Ini adalah keturunan gadis kecil dari kerajaan ilahi di alam awan langit. Keturunan plan naga ilahi ungu emas tidak dapat dibandingkan sama sekali. Di dunia kesadaran, pertempuran masih berlangsung. Setelah delapan niat utama menghancurkan kerajaan kehidupan dan kematian, mereka dengan agresif menyerbu ke arah Kinfei yang. Tampaknya batasan terbesar dari niat tertinggi dekret hidup dan mati adalah untuk melawan satu lawan enam. Kinfei yang tersenyum tipis. Dibandingkan dengan frenzy yang gugup dan yang lainnya, dia seolah tidak terjadi apa-apa. Satu lawan enam, masih belum puas. Jijiu mengerutkan kening. Tentu saja saya puas. Namun, jika hanya itu yang kau punya, maka kau harus mengakui kekalahan sesegera mungkin. Kinfei yang tersenyum. Benarkah begitu? Kalau begitu, biarkan orang tua ini melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Wajah Jijiu menampakkan ekspresi penuh harap. Terima kasih telah menonton!